Ya kita mulai aja sekarang masuk ke playlist semester 1 di channel gue Jadi di semester 1 ini ya anggap aja lu kuliah online di Cuyo University ya ceritanya Jadi biasanya kalau di kampus-kampus semester 1 nya itu kita belajar bikin website Ya Den ya, website atau apa? Semester berapa kamu? Semester 2 Semester 2, nah kalau di gue sih ya kita belajar websitenya semester 1 Nanti di semester 1,5 atau semester 2 itu agak-agak naik gitu levelnya kurang lebih Website masih tapi lebih ke dalamnya lagi Jadi sekarang luarannya dulu oke Gue tekankan lagi disini ini ya mungkin kayak format full course gitu Gue gak akan edit videonya dan gue lagi agak pilak sedikit Jadi sorry kalau nanti ada suara-suara gangguan dari sini atau dari gue pribadi Gue gak akan edit videonya kita belajar bareng aja dari nol Dan gue tekankan lagi bahwa semua orang bisa mengikuti ini Termasuk lu yang non-IT pun bisa mengikuti tutorial ini Tanpa mesti install apa-apa dulu Karena untuk membuat sebuah website itu sederhana gitu ya bro Dengan spesifikasi komputer lu yang biasa pun itu bisa bikin Dan bisa belajar untuk ngoding Jadi intinya dari video ini Semoga orang-orang yang di luar area programmer atau non-IT itu bisa mengikuti Apa ya perkembangan teknologi di dunia programmingnya itu sendiri Mulai dari ngoding website yang sangat mudah dulu Jadi disini kita bakal coba pakai dua hal yang pertama HTML dan CSS Kita akan mempelajari HTML dan CSS luarannya dulu So buat kalian yang udah kenal gue yang subscriber lama gitu Yang udah biasa nonton React.js lah JavaScript dan kawan-kawan yang gitu-gitu Mohon maaf ini videonya sepertinya bukan untuk kalian dulu ya mungkin ya Jadi ini lebih untuk yang baru kenal gue atau yang mau belajar banget dari nol Kurang lebih kayak gitu Ada satu hal sih yang mesti di install sebenarnya yaitu text editor Jadi buat yang belum tahu kalau ngoding itu butuh yang namanya text editor oke Ini gue zoom in dulu text editor Text editor itu apa? Text editor itu untuk kita melakukan coding meng-coding gitu ya bro Untuk coding meng-coding Terus yang kedua kita butuh koneksi internet Takutnya kita butuh panduan ataupun Apa ya sebutnya ya Kayak semacam library kalau di dunia kita gitu Untuk kebutuhan kita meng-coding Jadi internet dipastikan ada aja Ataupun kalau nggak ada juga ya bisa-bisa aja Tapi saran dari gue sih Internet ini opsi ya Opsi untuk kalian Gimana ya Menjalankan coding meng-coding Supaya lancar pakai internet Yang ketiga spek komputer Atau spek PC atau spek laptop itu Untuk web dasar Belajar ngoding Bebas apa aja Ini gue sambil merokong nggak apa-apa ya Bebas apa aja Yang penting sih Kalau menurut gue ya Minimal RAM-nya 2GB Udah gitu doang Yang penting ada RAM-nya Ya masa komputer atau laptop nggak ada RAM-nya Nggak bisa nyala ya pak ya Jadi minimal ada RAM-nya Atau komputernya nyala lah Normal gitu Nge-lag sih nggak apa-apa Kalau nge-lag ikutinnya pelan-pelan Udah tiga ini doang Yang akan kita pelajari adalah HTML ya HTML dasar banget Plus CSS Jadi kurang lebih kayak gini HTML itu adalah Dokumennya Untuk kita bisa bikin sebuah website CSS itu adalah stylingnya Jadi kalau kalian buka website Kayak Tokopedia lah Atau Google lah Atau apapun itu Instagram.com Tampilannya bagus ya kan Kenapa? Karena ada CSS-nya Atau Cascading Style Sheet Kurang lebih kayak gitu singkatannya CSS ini fungsinya untuk Memodifikasi Apa yang kita lihat gitu Kalau dokumen HTML HTML-nya itu sendiri Formatnya itu dokumen Untuk menampilkan list-list media Yang kita punya Contohnya Gambar Terus Teks Terus Apa yang gitu-gitulah Media ya Teks, gambar, suara Video Itu bisa di HTML CSS Memodifikasi format si HTML-nya Supaya bentuknya sesuai harapan Sesuai apa yang kita inginkan Nah Website yang canggih Yang bagus tampilannya Itu berarti kreativitas dan imajinasi si developernya Untuk masalah CSS-nya berarti dia sangat-sangat pro gitu Kurang lebih Atau punya referensi yang bagus Nah Di video ini Kalian akan belajar Kedua hal ini HTML dan CSS Sekaligus kita langsung To the project juga gitu Jadi bikin Sesuatu hal Pake HTML CSS Plus kita belajar Intisarinya apa aja sih Kurang lebih untuk bisa bikin website Kayak gitu Bentar ya Sempat dulu Hehehe Ya kalo udah kayak gini Kalian download dulu Visual Studio Code-nya Download VS Code Ketik aja di Google Download VS Code Ya bro ya Gue gak akan Nunjukin cara install VS Code-nya Tapi Gue harap sih Lo udah pada bisa Instalasinya tuh Kayak gimana Lo bisa lah Mungkin ya Karena udah jaman 2022 Masa gak bisa nginstall software gitu kan Klik ini Terus nanti kan diarahin nih Nah kalo udah diarahin Kayak gini Lo Sesuaikan Lo pake yang mana Kayaknya sih kalo gue tebak Kalo gak lo Windows Ya lo Mac gitu Mungkin aja Linux juga Tapi Kalo lo Windows Sistem operasi komputernya Download yang ini ya Windows 8 10 11 Atau kalo Windows 7 Lo mesti ngedownload ke arah Ke arah mana ya Nah ini nih Get Previous Version kali Atau Yang mana tuh ya Gak tau lah Pokoknya Lo klik aja Download Cari Di Google Download VS Code-nya Visual Studio Code Sesuai sistem operasi lo Kalo misalnya lo Windows 7 Lo ketik di Google Visual Studio Code Download Windows 7 Kayak gitu Ntar muncul tuh si QIH Atau si Giga Purbalingga Atau si Bagas Atau si Siapa lagi Yang gitu-gitu ya Gue sarankan sih Downloadnya di ini aja Website resminya ya bro ya Kalo udah download Kita mulai coding Coding Gue Gue selalu Selalu menyuruh kalian Untuk mencet view ini Terus kalian Buka ini nih Ini centang nih File name extension Ini centang Supaya kalian bisa tau Setiap file yang ada Di dalam komputer kalian Itu extensionnya apa Apakah titik HTML Apakah titik Excel Apakah titik apa Kita contohkan Kalo ini gak ada Gue new Text document disini Maka Seperti ini Oke Kalo gue Disini Centang Terus gue klik kanan New Text document Ada di ujungnya Jadi .txt Kayak gitu Kalo gue disini Ketik index Titik Txt nya diganti Jadi HTML Gue enter Terus muncul Seperti ini kita Yes Maka akan berubah Menjadi browser Betul sama Kalo kalian double click ini Tidak akan terjadi Apa-apa Kosong Kenapa Karena belum kita coding Kita udah menciptakan Satu file index.html Yang ini by the way Di hapus aja ya Delete aja Delete Gak penting Gak kepake Ya jangan lupain di centang ya bro Biar enak Ini Kalo kita klik kanan Open with Visual Studio Code Kalo kalian udah download Tapi kalo belum download Download dulu Atau pake apapun itu Boleh Kalo lu ngerti text editornya Yang bagus apa aja Terserah lu Tapi kalo gue pake Visual Studio Code Kalo lu gak muncul yang ginian Gue kasih opsi yang lain Yang paling mudah Kalo udah install VS Code Kalian ketik Ketik lagi apa Klik Windows di keyboard kalian Terus ketik VS Code Muncul seperti ini kan Atau buka VS Code Yang udah kalian install Klik aja Ketika kan akan muncul Blank seperti ini ya Bener Get started Sini Visual Studio Code Editing involved Dan segala macem New file Open file Yang perlu kalian lakukan adalah Close ini Buka yang sini Oke Keliatan gak Keliatan ya Buka Muncul seperti ini Tarik Folder ini yang ada di desktop Kedalam VS Code Ini kita minimize dulu semua Foldernya ada disini Kalian tarik Masukin kesini Nah Sampai kayak gini Bread Oke Hasilnya seperti ini Terus kalian ini tutup lagi Kalian buka yang gede Track Pencet index .html Sini dua kali Muncul kosong Kalian zoom in Ctrl Plus Plus Di keyboardnya Ctrl Plus Jadi akan terzoom in Seperti ini Gimana Udah sampai sini belum Kalau udah sampai seperti ini Kita bisa format HTML Dokumennya Pakai VS Code Dengan cara Otomatik Seperti ini Kalian ketik tanda seru Muncul tanda seru Terus pencet Ctrl Space Seperti ini Akan muncul Yang kayak gitu Apa namanya tuh Obeng gitu ya Lu klik obengnya Maka akan muncul Seperti ini langsung Ini format dokumen Bawaan HTML Terus ini di Facecode bisa digeser-geser juga ya Kayak gini Kalau lu Kagok gitu loh Lu bisa geser-geser ini Oke Ini format standar HTML nya Untuk kita bisa Noding Kalau kita disini Masukin sesuatu Kata-kata nih Misalnya disini Hello Bray Kayak gini ya Di dalam body ini ya Terus lu save Ctrl S Pencet save nya Ctrl plus S ya Atau file Save Atau auto save ini centang Boleh Dicentang supaya Automatic save Jadi kalau ada perubahan Apa namanya Codingan disini Akan otomatis save Pas kalian buka browser lagi Yang tadi Ini kan masih yang tadi nih Ini kosong Kalau lu refresh Maka akan muncul disini Hello Bray Kayak gitu Itu tahapan awal Untuk bisa bikin dokumen HTML Nah ini tuh Ini tuh sebenernya udah website Tapi kan masa iya website kayak gini Bener Ini udah bisa dimasukin ke server juga Ke hostingan lah Atau ke apa Untuk lu share ke temen-temen lu Promoin dan segala macemnya Aduh ini mata gue agak perih Jadi agak-agak pilok Sorry ya Agak perih terlihat Abis di jalan bro Yo lanjut lagi lah Kita akan memodifikasi ini Dengan belajar dari nol ya Format HTML nya Jadi kita gak akan pakai shortcut-shortcut Seperti tadi Ini kita hapus Di block aja gini Tarik mouse lu Terus lu delete Kayak gini Kita mulai Dari sini pelajarannya Untuk bikin website Ini standar banget Untuk pemula banget lah pokoknya Ketik Tutup seperti ini Yang artinya Kalau kalian ngoding mengkoding web Tutup seperti ini adalah block pertama Block pertama dari sebuah website ya Dari sebuah codingan lu lah gitu kurang lebih Ketik HTML Oke Walaupun muncul ini Biarin aja Lu tutup Seperti ini Nah akan muncul lagi tutupan yang baru Tapi kalau gak muncul Lu mesti Ketik manual Gitu Nah kebetulan VS code gue itu udah Pakai extension Beberapa extension yang gue pakai Untuk mempermudah gue ngoding Apakah kalian mau pakai extension yang kayak gue Atau mending ngoding dulu Mending ngoding dulu ya Biar gak pusing ya Takutnya Kepusingan juga gitu Jadi Beneran manual aja Ngodingnya Gue matiin dulu extension gue Ini Lu cuekin aja Gak perlu lu Gak perlu lu ikutin gue ini ya Yang disini lu gak perlu ikutin Oke Udah Ini ulangi lagi Minus Bukan minus apa Kurang dari HTML Tutup Lah kebuka lagi Yaudah lah pokoknya mah gini ya Ini kalau udah lu tutup Itu padahal extensionnya udah gue Udah gue disable anjir Apa mesti reload dulu ya Gak usah sepertinya Yaudah lah gini ya Kalau ini udah lu tutup Lu mesti Ngutup manual seperti ini Sret Slash HTML gitu loh Diketik lagi Nah tanda ini adalah Tanda Penutupan blok Elemen HTMLnya Gitu Jadi HTML ini adalah Luaran dari format Dokumen kita Dokumen HTML Gitu bro Lu enter kayak gini Ini kita belum bisa mulai Ngoding nih Karena ini baru Satu blok luarannya doang Sedangkan kita Untuk ngoding HTML itu Syaratnya di dalam Elemen body Gitu ya Terus elemen kedua yang mesti kita Pakai disini adalah Head Ketik head Sama aja tahapannya Tutup Terus Diketik lagi kayak gini Tutup lagi Jadi slice ini tuh penutup Awalan ini Ini kodingan awalan Ini kodingan penutup Ini kodingan awalan Ini kodingan penutup Nah si HTML adalah Parent dari segala Kodingan kita Atau dia tuh orang tuanya Parent ya bro Atau Apa ya Komponen yang terluar Untuk membungkus isi Dari kodingan kita Supaya nanti di browser Bisa tampil kodingan kitanya Karena kita formatnya HTML Seperti ini Ini kenapa ada merah-merah bang Biarin Karena ada syarat yang mesti kita masukin lagi Tapi itu opsional Alias Boleh iya boleh enggak Jadi biarin aja itu merah Nah untuk head sendiri Itu nanti kita isi Tapi kita ketik lagi disini Satu hal yang perlu kita ketik adalah Body Tutup Dan keluar Kayak gini Slash Seperti biasa ya Jadi kurang lebih ada Satu Dua Tiga Empat Baris Yang mesti kalian Koding pertama kali Untuk bisa bikin website Dari nol Belajar koding Dari yang non IT pun Dari yang bukan programmer pun Bisa ya Kayak gini dulu Kodingan kita ada dimana Nanti untuk bisa tampil ke browser Ada di dalam body sini Jadi di dalam body sini Lo enter Sebanyak satu kali dulu aja Terus kalian ketik lagi disini La 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 Ye 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 Misalnya kayak gini Lo save Ya Control S Jangan lupa Atau file Save Gitu Buka lagi browsernya Tadi masih hello bright Sekarang refresh La 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 Ye 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 Udah sama ya Kayak gini ya Ini gue zoom in by the way Browsernya sebanyak 200% Jadi kalau gede kayak gini Karena gue zoom ya Biar kalian bisa lihat hasilnya Kalau udah kayak gini Kita pakai Beberapa Apa ya namanya Elemen HTML Yang biasa dipakai sama Manusia Gitu ya Contoh pertama Misalnya Kita mau bikin tabel nih Ketik aja kayak gini Tabel Terus tutup tabelnya Tutup kayak gini Tutup tabelnya seperti ini Mainannya blok-blokan HTML bloknya disini Body ini Tutup bloknya ada di bawah sini Bener kayak gitu ya Tabel Tutup bloknya ada di sebelah sini Oke Kalau tampilannya agak sedikit beda VS Code nya Gak usah lu pikirin Gak usah lu pikirin Yang penting Kodingannya sama Tampilan VS Code nya beda Gambarnya beda Apanya beda Cuekin aja Yang penting kodingannya sama Maka hasilnya pun akan sama Kalau udah kayak gini Lu enter tabel Coba disini ketikin lagi TR Sret kayak gini ya Oke TR Jadi tabelnya di enter dulu TR Terus ini Taruh lah judul Terus lu enter lagi ke bawahnya TR Tutup lagi IC Coba Kalau udah kayak gini Lu save Lihat lagi ke browser Ini untuk pemanasan aja ya Dulu ya Refresh Maka akan tercipta seperti ini Bener Judulisi langsung gitu Padahal kita udah masukin Format tabel Kesini Kenapa bisa kayak gitu Sekarang kita cobain dulu Nih disini T body Atau T head dulu T head Atau tabel head Itu tuh disebutnya Tabel head Enter Coba lagi kesini Tabel body Enter Oke Tabel head Ada TD Di dalamnya Kayak gini Kasih judul Oke Kayak gini dulu Terus tabel body Di dalamnya ada TD Isi Misalnya kayak gitu Boleh Yang tadi kita hapus dulu Codingan ini Seharusnya bisa membuat Browsernya menampilkan Sebuah tabel Sesuai seperti apa yang kita coding Mulai dari blok tabel Paling luar Kepala tabelnya Isi tabelnya TD TD adalah nilai Dalemnya gitu Kurang lebih ya Kalau di save kita cek lagi ke browser Refresh Maka sekarang udah berubah ya Nggak kayak tadi Jadi ada yang di atas Jadi ada yang di bawah Bener Sama ya Karena judul di T head Dan isi di T body Sekarang kita cobain Di dalam sini kita kasih TR Kayak gini Eh sorry Di dalam sini ini enter dulu TR Tutup Kita kasih judul Sama aja kayak tadi Cuman kita bungkus di dalam TR Yang ini juga sama Kita bungkus di dalam TR Hapus isinya Enter Di dalam TD ini kita bikin TR TR Tutup Kita kasih isi Save Atau kebalik ya TRTD Biasanya TRTD Tapi nggak apa-apa Kita coba dulu ya Buka Refresh Kayak gini lagi Maka kita balikin Sorry Gue lupa ya Yang ini jadi TR Ini ketik aja Yang ini jadi TR Oke Yang ini tutupnya TR Yang ini jadi TD Ini TD Nah Yang ini juga sama TR Ini TR Yang ini jadi TD TD Save Coba balik lagi Refresh Nah Ini baru bener Sekarang Ini buat apa bang Kayak beginian Ini tuh ceritanya tabel Karena kita belum masukin sesuatu Kesini Jadi tabelnya nggak keliatan apa-apa Coba kalau gue disini ketik Border Seperti ini Ya Lo masukin angka 1 aja Coba dulu ya Save Sebalik lagi ke browser Nah Kelihatan Judul Isi Ada ya Udah berubah seperti itu ya Tabelnya udah mulai keliatan Nah jadi kalian ketik disini Border sama dengan Satu Yang artinya border itu Garis luar dari Isi yang ada disini Gitu Kalau di dalam T-headnya kita kasih border Eh nggak ada Nggak bisa bro Bordernya itu di dalam table Di T-head dan lain-lainnya Itu kita modifikasi Pake CSS kita sendiri aja Kurang lebih kayak gitu Sekarang kita coba Perbanyak lagi Ini ada judul Terus disini Kita kopas Atau Ya lu boleh kopas ini ke bawah Ctrl C Ya di blok dulu Ctrl C Sini Terus tempel Pasti Ini rapihin lagi Nah pencet tab aja ya Rapihin lagi Ada judul Ada Apa lagi biasanya ya Kalau udah judul Durasi misalnya kayak gitu Satu lagi kita kopas Copy Tempel sini Pasti Tab 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 Kayak gitu Terus disininya misalnya Apa ya Judul durasi Kategori misalnya gitu Kategori Oke Dalam 1 TR Ada 3 TD Ya kayak gini Terus yang ini pun sama Kita masukin Yang lain-lain Ini kita copy lagi Ctrl C Enter Pasti Kalau kayak gini Lu format aja Biar enak gitu Nah kayak gini ya Pasti lagi disini Pencet tab dulu Terus kayak gini Rapihin Jadi kalau ngoding itu Mainannya blok-blokan bro Blok-blokan Ini blok dalam sini Ini dalam sini Dalam sini Jadi Semakin ke dalam Itu adalah Childnya Atau Child apa Childnya Ya itulah Anaknya Pokoknya kayak gitu Nah ini ada 3 TD-nya Maka Isi Dari T-Body TD-nya pun 3 juga Biar bisa sinkron Ke yang atas Kurang lebih Kita cobain disini ya Judulnya misalnya Fast Furious Fast Furious Furious Aduh anjing susah Nulisnya Harvest Moon aja deh Harvest Moon Kayak gini ya Terus durasinya Misalnya 4 jam 30 menit Misalnya kayak gitu Terus isinya Eh yang kategorinya Kategori Game Anak Misalnya gitulah Boleh lah ya Terus lu control S Atau save Atau auto save Udah nyalama yaudah Tinggal kita buka lagi browser Cuekin merah-merah ini Kita lihat Sini nih Gua zoom out dulu 200% ya Nah gua zoom out 200% Zoom in sih 200% Refresh Maka kan seperti ini Judul Durasi Kategori Harvest Moon 4 jam 30 menit Game anak Semuanya sudah sesuai ya Jadi judul tuh Judulnya Harvest Moon Durasi 4 jam Kategori Game anak Nah kenapa kita pelajarin Tabel-tabel seperti ini Karena nanti Kalau udah jadi programmer Beneran ya Yang di dunia kerja gitu Bermain data Banyak data Ya banyak data Itu data tuh Biasanya ditampung Di dalam tabel gitu Kalau untuk kebutuhan Hal-hal tertentu lah Biasanya bermain tabel Dan tabel itu Sedikit cukup memusingkan Jadi Kita pelajarin itu dulu Konsep awalnya si tabel itu seperti apa Nah pokoknya Kalau disini TD yang pertamanya judul Terus disini TD yang di dalam T-body nya Apa isinya Maka dia akan masuk ke judul Kalau yang kedua Maka akan masuk ke yang kedua sini Dari T-body yang ketiga Akan masuk ke T-head yang ketiga gitu Kalau misalkan disini kita tambah Satu lagi apa yang terjadi bang Kita coba aja Coba pas gini ya Tambahan Kita save Jadi gak usah takut untuk mencoba ya bro Buka lagi browsernya Refresh Atasnya kosong Kagak ada apa-apa gitu loh Supaya ada apa-apa di atasnya Yaudah Lu masukin lagi Sesuatu ke atasnya Sini Ini Copi-copi-copi Tempel disini Pasti Control-V Tambahan Lu ganti tambahannya Jadi misalnya Beli Kaset Beli VCD nya Beli VCD Kayak gini misalnya Save Terus lu balik lagi ke browser Refresh Itu kayak gitu Gimana Segini udah pusing atau belum Harusnya gak pusing ya Codingannya cuma segini doang Belum kita lanjut ke yang berikutnya Jadi inti sarinya adalah Kedalam-dalam Kayak gitu ya Nested Biasanya disebutnya Nested Kedengaran atau enggak nih Nested Kayak gitu Oke lanjut lagi ya Sekarang Yang berikutnya adalah Kalau lu udah bikin hal-hal Seperti ini Tugas kita adalah Menghapus semuanya Menghapus semua ini Karena kita gak akan Pakai tabel-tabela Ini sebagai contoh pertama Kalau lu bikin HTML HTML tuh yang paling efek Apa tanpa harus styling Tanpa harus pakai CSS Yang paling efek Kurang lebih ini Gitu loh Ya Atau satu hal lagi Kita coba ya Biar kalian agak sedikit tertarik Dengan sebuah website gitu Ini hapus Dari tabel sini Ditutupnya di sini Ditutupnya di sebelah sini Ditutupnya di sebelah sini di body yang lain Kalau ini tuh sama dengan halnya seperti ini Input Input Nah sama dengan seperti ini Nah sama dengan seperti ini Tapi rekomendasi dari sononya Itu kita jangan mengetik seperti ini Tapi mengetiklah seperti ini Gitu Ya kenapa Karena nilai-nilai dari input Ada di dalam Satu Blok ini doang gitu Gak perlu lagi kita Kedalam-dalamnya lagi gitu Cukup di dalam satu ini aja Udah bisa menampung segala kebutuhan kita Jadi ini kita hapus Di dalam sini Lu ketik aja coba type Sama dengan Gue mention lagi Bahwa titik, koma, spasi Curag Semuanya itu berpengaruh Di dalam codingannya Jadi pasti bakal ngefek Kedalam Apa yang lu buat Mungkin nanti ada yang error Atau kayak gimana Gak muncul bang Dan segala macemnya Coba diperiksa lagi Kata-katanya Huruf gede kecil pun berpengaruh Spasi pun berpengaruh Kalau lu kayak gini pun Ini bakal error gitu ya Jadi mesti Bener-bener sama Dan Fokus lah intinya Maka gitu Coba type disini Kita kasih type nya Color Color Coba ketik type Color kayak gini Lu save Oke Kalau udah lu buka lagi browsernya Refresh Apa yang muncul Gimana udah coba Ini kalian bisa klik Dan akan muncul seperti ini Betul Gila Jago ngoding lu Belum ngapa-ngapain Satu baris Sudah bisa kayak gini Bagus ya Nah Ini Tidak akan berfungsi Apa-apa Sebelum kita menambahkan Yang namanya Javascript Kedalam Kodingan kita Karena kodingan kita Cuman HTML doang Tidak akan bisa berinteraksi Dengan Usernya Kurang lebih kayak gitu Tidak akan ada data Tidak akan ada logic Jadi pure hanya format dokumen saja Makanya HTML banyak yang bilang Bukan bahasa pemograman Karena kita hanya menformat data Memformat Ya sesuatu Memformat web Kayak gitu Gak ada logic di dalamnya Jadi Cuman bener-bener Lu tahu Yaudah lu coding Lu jadi Kayak gini gitu Tapi Yang logik-logiknya itu Biasanya ada di javascript Atau di bahasa pemograman yang lainnya Javascript adalah scripting language Bahasa script Yang fungsinya untuk nanti Kita bisa berinteraksi dengan Apa-apa yang ada di dalam browser Kurang lebih kayak gitu tuh Kalau javascript Tapi kita gak sampai situ dulu Mungkin javascript nanti di semester 1.5 Atau semester Ya 1.5 boleh lah Berada playlistnya Lu bisa cek gitu loh Cuman javascriptnya belum dimulai gitu HTML dulu aja Kalau udah kayak gini Ini browser By the way Boleh ya Lu mau pakai browser apapun AdG Firefox Chrome Bebas Gue sih pakai Microsoft Ad Bawaannya si Windows Oke Terus Hal berikutnya Ya inilah Lu bisa tahu RGB nya berapa Lu kemana Terus lu gini Nah kalau pakai javascript Intinya ketika Lu udah milih warna mana Strat taruh lah kayak gini Lu Bisa atur browsernya Background disininya tuh Bisa lu ubah sesuai warna Yang ada disini Gitu Mau dicantuin jangan Gak usah ya Tutorial aja ya Tutorial aja Lanjutin ya Gak usah ke situ dulu Fundamentalnya aja dulu ya Nanti pusing Langsung masuk ke javascript Oke ini ada input type color Terus kalian bisa Experiment banyak hal Dengan input Jadi input itu Untuk user bisa berinteraksi Tapi datanya nanti Diolahnya bukan sama TML pastinya Oke Lu bisa juga Coba date Kayak gini Ketik ya Type sama dengan Date Save lagi Lihat ke browser Refresh Akan muncul kalender Seperti ini Gimana menarik bukan Terus lu juga bisa Ganti-ganti lagi Jadi misalnya Email Atau bukan email deh File Untuk upload file Lu save lagi Terus lu buka lagi Sini Refresh Choose file Langsung kayak gini kan Dari sononya Lu bisa milih-milih sesuatu Bisa masukin gambar Kesini Atau apa video Kayak gitu-gitu Diaturnya itu nanti Di bahasa pemograman Gitu Mau tipenya PDF lah Uploadnya Atau gambar Berapa size maksimalnya Size minimalnya Itu bisa diatur Sama kita Gitu Terus Ya seputar input Seperti itu aja Sekarang kita Mending bikin Projectnya langsung ya Untuk bikin Satu buah website Di dalam website itu Biasanya Ada Beberapa komponen Yang paling atas adalah Navigation bar Biasanya Disini ada navbar Singkatannya navbar Navigation bar Yang atas tuh Yang biasanya ada Home, about Tentang Kayak gitu-gitu Tentang sama Login, register Yang gitu-gitu Terus ada komponen Konten yang isinya Isinya Terus ada juga footer Minimal ada 3 biji inilah Ada navbar Ada konten Ada footer Gitu loh Nah kita akan coba bikin Ketiga ini Versi kita aja Untuk pembelajaran doang Jadi diperisapin aja Ini kalau di save pun Kesana akan Ditampil jelek ya Sekarang kita bikin Navigation bar nya dulu Oke Nah biasanya Kalau gue Waktu belajar dulu Biasa kita Kasih ciri-ciri Kita mengapain dulu Nah cara ngasih Ciri-ciri disini Nggak ngasih komentar Komentar itu Bukan kayak lu Ngeposting di instagram Ngomen kayak gitu Bukan ya Tapi komentar itu Supaya kodenya Tidak tereksekusi Contoh di baris keempat Gue pengen apa-apa yang Gue ketik disini Jangan muncul ke browser Karena kalau kayak gini Kan bakal muncul ke browser tuh Gue nggak mau Karena gue mau ngasih tau Disinilah tempat gue Ngeoding navbar Caranya lu block ini Atau lu diem aja disini Kursornya terus lu Pencet ctrl slash Ctrl slash Maka akan terjadi seperti ini Dan kalau kita save Ya ini dari sononya Kalau kita mencet ctrl slash Di keyboard Maka akan Seperti ini Dan websitenya pun Tidak akan tampil apa-apa Karena Kodingan kita di komentar Gitu kurang lebih Nah ini tuh di komentar Kalau di dunia kita Sebutnya di komentar Bukan kita ngeposting Ke facebook komen Bukan ya Oke Supaya lebih rapi Ini gue awasin dulu Kita pencet lagi Ctrl slash Di dalam sini kita ketik Navigation bar Terus Enter dua kali Kalau gue dulu Pas belajar gini biasanya Ctrl slash Navigation bar Selesai Gini aja Yang artinya apa Dengan codingan seperti ini Itu tuh memberitahu kita Supaya kita Nodingnya ada dimana Navigation bar ini Navigation bar kita bakal Noding sebelah sini Oke kalau ini di save Maka yang muncul Cuman ini doang Yang atas dan ini Gak akan Baris 4 Baris 6 Gak akan muncul Yang muncul baris 5 Lihat Oke betul ya Kayak gitu Jadi kita akan Noding navigation bar Di dalam Comment ini Jadi satu block Comment segini Terus kita boleh Bikin lagi Di bawahnya Enter dua kali Nah kayak gini Biar enak Ctrl Slash lagi Disini Konten Satu Boleh Enter Enter Ctrl slash Konten dua Eh Konten satu End Sorry Enter Enter Footer Enter Enter Ctrl Slash Footer End Nah jadi udah jelas ya semuanya Ini kalau ada space kayak gini kita hapus Biar pas gitu Kita ngoding navigation disini Baris 5 Ngoding Konten Baris 9 Ngoding footer Baris 13 Aduh gue kenyang Eh Banyakan ngopi Oke kita mulai dari navigation bar Biasanya Kalau gue pribadi nih Untuk bikin web Itu mulai dari div dulu Div Nah tutup lagi sama div Gitu Ini untuk komponen navigation bar kita Kita enter Jadi seluruh navigation bar itu ada di dalam div ini Right Kurang lebih kayak gitu ya Sama halnya dengan yang lainnya juga Yang lainnya juga sama Di dalam sini Kita masukin div Tutup div Enter Div footer juga sama Div Tutup div Enter Nah udah makin jelas nih Kasih disini Navbar Di dalam divnya ya Div itu bungkusan ya bro Tidak akan Mengefek apa-apa ke browser Tapi dia tuh ngebungkus sesuatu Biar kita tahu Pembedanya nanti Dan bisa kita modifikasi lewat CSS yang nanti bakal kita bikin Terus disini Kasih Eh sorry Konten Satu Sini dalam div yang ini Kasih footer Satu Eh footer doang Save Balik lagi ke browser Maka Ke bawah semuanya ya Navbar Conten 1 Footer Kalau gak di dalam div Gak ke bawah kan Ke kanan ya tadi Sekarang jadi pada ke bawah Oke Kita mulai dari navbarnya dulu Nah Tahu dari mana bang ini elemen-elemennya Lu bisa cek Namanya Elemen Ya di google aja sih Lu bisa Elemen-elemen HTML Gini Enter Ntar yang paling atas Pasti ada W3 school Lu klik Terus di dalam sini Ada banyak nih ngali Eh ini ngali lagi Ada banyak nih Lihat nih bro Ada H1 Ini penjelasannya ada My first heading Atau apa Ditutup dengan ini Kayak gitu-gitu ya BR Tidak usah ditutup Kayak gitu-gitu Jadi Bahasa Inggrisnya agak kepake Untuk baca dokumentasi ya bro ya Nih Formatnya tuh HTML Body H1 P Nih HTML Body H1 P Body Tutup HTML Tutup Ya kan Nah ini yang belum kita masukin Dog type tadi Tapi gak apa-apa Kayak gini pun bisa Untuk belajar sama aman Lu bisa cek-cek Elemennya ada disini banyak Pokoknya List-list elemen lu bisa Tau ada disini semuanya Kemana lagi ya Elemen disini Mana ya Hmm List-list elemen tuh HTML Tag list Nah Ini nih ya Ada banyak Dan disini artinya juga sangat lengkap Kalau label untuk ini Terus IMG untuk ini Untuk itu Kayak gitu-gitu Ini kok agak nge-like Mouse gue ya Curiga gue nih OBS gue masih jalan Masih aman Agak-agak mengerikan juga nih Masih setengah jam Aman lah Gak seru kalau Cuman setengah jam ya Lanjut lagi Untuk navbar Kita bikin disini UL UL itu Singkatannya apa ya Pokoknya Lnya list Unya itu U Under Atau apa ya UL UL Pokoknya tadi cek aja di W3 School Gue lupa Tapi gue terbiasa Seperti ini Enter Lee Enter Kayak gini Home Kayak gini biasanya ya Terus lu kopas lagi ke bawah Ini untuk navigation bar Yang paling atas nih Terus yang kedua Itu misalnya About About me Terus yang ketiga Kopas lagi Kopas Kopas Contact me Paling standar Seperti ini Save Cek lagi ke browser Mel Berubah Jadi seperti ini Udah sama bro Ayo Gue tungguin Sama ya Udah sama Kalau udah sama Ini nanti kita styling Oke Sebelum kita Memasukkan CSS nya Konten 1 kita Rapihin dulu Ini bakal kita Awasin Terus kita disini Masukin aja Gambar boleh ya Ketik IMG Slash Tutup Nih kalau IMG Kayak gini Merah bang Gak apa-apa Biarin dulu Sekarang cari gambar Terserah gambar apapun Yang ada di komputer lu Gue bakal cari juga Ya gambar Itu gue di Picture Gue boleh pake gambar ini Boleh gak sih Jelek ya Gue pake gambar ini aja deh Nah ini sepertinya Gambar Youtube aja deh Atau TikTok ya TikTok aja Ah Youtube aja deh Masukin sini langsung Pret Nah Ya tarik langsung aja Foldernya buka Tarik masukin sini Youtube.png Sekarang Supaya gambar Youtube nya Bisa masuk ke HTML kita Disini Disebutnya attribute Jadi sebelah Sebelahnya elemen Ini kan tag nih Tag HTML ya Tag atau elemen lah Tag atau elemen itu Ini 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 Nah kalau Di dalamnya elemen Atau di dalamnya tag Kita ketikin sesuatu Itu namanya attribute Oke Contoh SRC SRC itu attribute nya CIMG IMG elemen SRC Attribute Di dalam SRC Itu kita kasih sama dengan Kayak yang border tadi Di tabel loh kayak gitu ya SRC yang artinya Dimanakah Sumber Gambar Berada Yang mau ditampilkan Ke konten satu Nah kayak gitu ya Si gambarnya ada disini Di paling luar Nah ini tuh directory kita Di website pertama ya Kan nama foldernya ini Di dalamnya mengandung Dua file Index.ml Dan youtube.png Supaya Image nya bisa masuk Youtube.png Di SRC disini Kita panggil Youtube Youtube.png Harus sama Percis Kata-katanya Nama file ini tuh ya SRC itu nama file Kalau lu save Balik lagi ke browser Lihat Eh lelele Ini bukan browser Ini browser Refresh Maka Akan menjadi seperti ini Kenapa kayak gitu bang Jelek banget Ya Karena belum di styling Gak apa-apa Jadi Kalau gak di format styling Maka Yang muncul ke browser Akan sesuai Seperti size gambarnya Karena size gambar Si youtube gue itu Gedebet Maka di browsernya pun Akan besar Seperti ini Supaya bisa kecil Kita bisa Inject stylingnya Di dalam Atribut langsung Dari bawaan IMG nya IMG punya banyak atribut Yang bisa lu cek sendiri Di W3 School tadi Atributnya apa aja Ada SRC Ada juga Wid Ada juga Heig Untuk mengatur Lebar dan Tinggi Dari gambarnya Kalau kita langsung masukin disini Wid 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 Th Gitu Alias lebar Sama dengan Taruh lah Wid nya 200 Sama dengan lagi disini Heig Sama dengan 200 juga Maka kita Mengeset gambar Dari sumber Youtube.png Yang ada disini Dengan lebar 200 Dan heig nya 200 Maka kalau kita save Harusnya Harusnya ya Si gambarnya jadi 200-200 200 pixel 200 pixel Ukurannya Kalau di reload Maka Dia akan kecil Seperti ini Tapi penyok Betul Sama Kalau gambarnya Sesuai ukuran lah Pokoknya Karena ukuran gambarnya itu Lebih lebar Tadinya Ini gambarnya full HD Taruh aja full HD itu 1920 x 1080 Gitu kan Lebar 1920 pixel Tinggi 1080 Taruh lah kayak gitu Terus kita format Di dalam kedingan kita Gambarnya Di format jadi 200 pixel 200 pixel Alias jadi kotak Berarti Rasionya udah berubah Yang tadinya misalnya 16 banding 9 Sekarang rasionya jadi 1 banding 1 Ya udah pasti jadi Gepeng gitu Supaya gak gepeng Kita bisa akalin Biar dia jadi kecil Nah disini ada logik-logik sedikit lah Akal-akalannya gitu loh Caranya Kita masukin disini persen Kita menaruh Kita akan menaruh disini Width nya Selebar Lebarnya itu 50% Dari Size aslinya Oke Jadi Ketik aja 50% Seperti ini Height nya juga sama 50% Dari aslinya Yang mana Kalau aslinya 1920 Misalnya Aslinya 1920 50% nya itu Berapa Terus Height nya itu Misalnya 1080 50% nya itu Berapa Berapa Sini berapa Maka akan masuk Nilai Nilai apa Nilai ending pixel nya Kesini Gitu Ini tinggal hapus lagi ya Ini cuman contoh doang Sekarang kita save dulu Gak tau sih Pengaruh atau enggak Kalau gak pengaruh Itu kayaknya mesti di dalam CSS Di dalam style nya Tapi semoga aja bisa Kita cek lagi ke browser Terus kita refresh Nah Ini udah bener nih 50-50 Apakah masih agak gepeng atau enggak Kita coba Zoom out ini Gue zoom out nya Zoom in nya 100 Nah ini 100% Seperti ini ya Sepertinya udah pas nih 50-50 Kalau dikasih 100-100% Itu bakal Size awalnya Kalau disini gue taruh 10% Ini 10% Maka 10% dari size awalnya Kurang lebih kayak gitu Kita refresh lagi Browsernya Tuh Kayak gitu ya Oke Mau berapa persen nih Taruh lah di 30 aja ya 30-30 Nah kayak gini Jadi untuk bagian Konten 1 Sudah ada gambar Biarkan dulu seperti itu Kita refresh lagi Segede gini Terus bagian terakhir adalah Footer Untuk footer itu sendiri Biasanya Sederhana sih Kalau footer ya Taruh aja lah disini H1 Gini H1 itu artinya Paragraf Bukan paragraf Heading Heading 1 Jadi Ada H1 Ada H2 H2 H3 Nah semakin Tinggi angka Sebelah H nya Semakin kecil hurufnya Kita taruh aja disini Hello Disini Hello H2 Disini Hello H3 Ini Hello H1 Disini Lu save lagi Cek lagi ke browser Refresh Nih Hello H1 Ya Gede banget Hello H2 Sedeng Hello H3 Kecil Itu heading Bedanya heading sama P Alias paragraf Yang seperti disini ya Ini kurang lebih kayak P gitu ya Bedanya dia lebih tebal tuh Fontnya tuh lebih tebal Itemnya lebih dalam gitu loh Kurang lebih Nah kayak gitu Oke Kurang lebih kita punya Tiga komponen dulu Navigation bar Terus Konten 1 Sama footer Sekarang kita mulai CSS Untuk memodifikasi Apa-apa yang ada disini Supaya lebih joss gandos gitu ya Kurang lebih di Ya di semester 1 mah Kita belajar itu dulu aja Simple Di bagian head ini dulu Kita isi dulu ya Kita enter head nya Di dalam head ini Enter Masukin Kalau kalian lihat Di bagian browser Di atas sini Tau ini tuh apa namanya Title dari si browser nya Si tab browser nya Itu index.html Jelek banget kan Kita bisa ganti ini jadi Apa-apa yang berdasarkan kita mau Kita ketika aja di dalam sini Title Title Jangan lupa Tutup buka seperti biasa Tutup Title Lu isi title nya Terserah lu mau apa Terus disini web Saya Saya Kayak gini Boleh Save Balik lagi ke browser Refresh Berubah Dari judul yang ada di atas Jadi web saya Bener udah sama kayak gitu Oke Lanjut hal berikutnya Kita tambahkan Styling CSS nya Ini yang ditunggu-tunggu ya Seru karena Supaya kita bisa merubah tampilannya Gitu loh Disini kita klik Plus Ini ya Plus ya Yang baru disini Klik plus Ketik aja Apa yang namanya Boleh style deh Style dot Ini penamaan bebas Mau apapun terserah lu Yang penting ujungnya Titik Titik ya Titik CSS Enter Langsung tercipta seperti ini Kosong bener Style CSS kosong Index HTML Seperti ini Sekarang Kita panggil style CSS nya Supaya bisa integrasi ke dalam HTML Supaya HTML itu tau File CSS mana nih Yang akan merubah dokumen Yang kita punya di dalam si Codingan ini Maka di dalam head Kita masukin Karena head itu untuk kebutuhan Di luar dari yang tampil Di dalam browsernya Gimana tuh jelasinnya Jadi apa-apa yang di dalam body ini Akan muncul di browser sini Di dalam sini Tapi kalau head Itu akan ada di luar sini Makanya ini tuh namanya body Head itu kepala Ada di luar mana-mana Untuk kebutuhan apa Untuk kebutuhan search engine optimization Bisa Untuk kebutuhan luaran Seperti metadata Dan kawan-kawan Dan yang kayak gini-gini Atau instalasi library Dan kawan-kawannya gitu ya Kurang lebih Jadi head itu tidak akan muncul Di bagian browser Yang biasa user lihat Tapi lebih ke utilitas lah Kurang lebih kayak gitu Nah kita udah punya Satu file style.css Kita panggil disini Cara panggilnya Kayak gini Kita mesti nge-link Nge-link si stylenya Kedalam index.tml Caranya ketik link Kayak gini Rel Sama dengan Dalam kurung Eh apa nih namanya String Atau apa ya Bahasa manusianya Curak atau kutip gitu Kutip 2 Kutip 1 Bebas terserah lu ya Mau kutip 2 Kutip 1 Bebas Yang penting antara itu aja Kutip 2 Kutip 1 Ataupun Curak seperti ini Itu sama saja Tapi saran dari gua Kutip 2 aja Biar normal dulu aja Kalau masih belajar ya Rel sama dengan Kutip 2 Di dalam sini Kasih style sheet Yang artinya Nanti gua jelasin Belum ditutup Terus kita masukin Ref Sama dengan Dalam kurung Kosongin dulu aja Spasi disini Slash Tutup Nah di dalam title Udah kayak gini Di dalam link Kayak gini Kenapa link gak ditutup Pisah link lagi disininya bang Bisa kayak gitu Bisa pun enggak Karena tidak ada isi Dari link Link itu udah Mainnya di attribute Jadi kayak gitu ya Kalau bisa mainnya di attribute Ya sudah Di attribute aja Jadi langsung tutup Tapi kalau mainnya Gak bisa di attribute Kayak title gini Misalnya ya Mesti di dalam sini Contoh kasusnya kayak gitu Yaudah Mesti ditutup Terpisah Tapi kalau kayak link Ada attribute nya seperti ini Dari bawaan sononya Lu cek dokumentasi yang tadi Dari wet risk Kalau ada di mana-mana Di google Itu udah bisa di dalam attribute Jadi kita langsung tutup Di dalam si link nya itu sendiri Nah untuk ref nya Itu tuh arahannya kemana gitu Sama kayak gambar tadi Kalau gambar kan SRC ya Sumber sehari Ini source Source nya mana Nah kalau si link rel style sheet Kita tuh mau nge-link Style sheet Ya relation Mungkin rel itu Gue juga gak tau apa deh Rel itu relationship Ya bener tuh Relationship style sheet Dari mana Ref itu Referensi lah Mungkin kayak gitu Supaya gampang aja Ref itu referensinya Dari mana Referensinya tuh Dari style.css Maka sekarang kita masukin aja Style Itu css Dari file yang ada disini Kalau udah lu save Kalau di save pun Tidak akan terjadi Apa-apa di browsernya Sayang sekali Ya udah ngoding Satu baris itu Tapi tidak mengefek apa-apa Refresh Gak ngefek apa-apa Tapi 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 Aduh Mulut gue kering Gue belum minum dulu ya Bentar ya Sambil lu ngikutin dulu Kodingannya Tapi 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 Tadi kan sampai tapi Kalau kita memodifikasi Di bagian style.css ini Terhadap apa-apa Yang ada di dalam Index .css Index .tml ini Maka semuanya akan berubah Total bro Total berubah Akan joss Gandos Bargodos Contoh Kita akan merubah Bagian bodynya Ya Body itu kan Canvas kosongnya Ini yang putih Ini tuh Bagian body ya Background putih Segamblong itu tuh Body itu Coba kita ubah Warna body ini Menjadi warna Yang kita mau Caranya kita masukin Body ini ke dalam sini Ketik aja body Formatnya seperti ini ya Karena kita mau merubah Body Elemen body yang ada di HTML Terus kita kasih kurung-kurawal Tutup kurung-kurawalnya ya bro Buka dan tutup ya Kurung-kurawal Buka dan tutup Di tengah-tengahnya lo enter Bukan pulau Jawa Di tengah-tengahnya Bahaya kalau pulau Jawa Kayak gini Kasih background Background Strip Color Titik dua Mau warna apa Terserah kalian Ini biasanya Kalau udah titik Kayak gini Atau udah apa gitu Biasanya gue spasi Biasanya Tapi kalau pun enggak Juga enggak kenapa-napa ya Itu cuma preferensi Kerapihan kodingan masing-masing aja Background color Gue pengen background colornya Misalnya warna tomat Kita ketik tomato Oke Di ending dengan titik koma Kayak gitu ya Lo save Cek lagi ke browser Jadi format untuk memodifikasi elemen yang ada di HTML sini Seperti yang gue bilang tadi bahwa elemen HTML itu bisa dimodifikasi Kurang lebih seperti ini Kalau kita memodif body Yaudah panggil bodinya disini Nah Kalau udah dipanggil ya kan Kita memodifikasi body Karena stylenya sudah di inject di HTMLnya Udah dimasukin Bukan inject sorry Udah dimasukin Udah di connectin Maka body ini dipanggil lagi di style Terus di declare seperti ini Atau di deklarasi bodynya Dan di dalam deklarasinya Kita mengukuhkan bahwa background color dari si body itu sendiri Diubah menjadi tomat warnanya gitu Kalau udah di save Lo cek lagi browser Lo refresh Udah sama Menarik gak ngoding bro Buat yang belum pernah ngoding nih khususnya Menarik gak? Nah kurang lebih Jadi apapun yang lo bayangkan Terhadap sebuah website Ya lo bisa bikin itu Selama lo tau sintaksnya gitu kan Nah apakah sintaks yang tadi gue beberkan Gue liatkan Itu mesti dihafalkan? Tidak Nah terus gue apal dari mana? Karena kebiasaan gitu ya Lama-kelamaan pun akan tau sendiri Apa yang mesti lo ketik gitu Jadi udah kayak otomatik gitu loh Kayak lo ngetik pesan ke pacar Nge-WA pacar udah otomatis kan Kayak apaan sih lo wey? Wey CWDN gak bener Misalnya kayak gitu-gitu ya Ya sama kayak gitu Sama kayak keseharian lo Nah karena keseharian gue ngoding Jadinya udah tau gitu Tapi kalau lo gak tau Pas proses belajar itu bisa Seperti biasa googling Gak apa-apa Elemen HTML untuk apa Kayak gimana gitu Cara memodifikasi apa Elemen ini Cara supaya background menjadi Berubah warna Cara supaya Apa namanya Text menjadi besar Kayak gitu-gitu Itu browsing aja ya bro Jangan ragu untuk browsing Karena gue dulu belajar full dari Google only Tanpa sekolah Jadi otodidak gitu ya Semuanya dari Google doang Dan coba-coba gitu Kurang lebih ya Ini untuk yang body Ada satu rules yang penting Ketika kita bermain CSS Kalau kalian agak pusing Tolong disiapin dulu copy-nya Dan juga cemilan-cemilannya Ini kenapa kita bisa masukin seperti ini Karena ada body di dalam sini Lalu bagaimana kalau kita mau modifikasi Yang div ini Ya tinggal panggil lagi divnya sama Taruh aja sini Div Kayak gini Jangan lupa Formatnya seperti biasa Kurung kurawal Di tengahnya enter Bukan pulau jawa Terus kasih background lagi Background color Ya udah ada Ituannya tuh Sugestinya Background strip color Tapi gue akan coba Usahakan mengetik manual aja Background color disini misalnya blue Nah gitu ya Untuk warna sendiri Bisa banyak pilihannya Bisa pakai kayak gini Warna Bahasa Inggris gitu Atau pakai hex color Di dunia coding Dengan format pager duluan Pager terus diikuti Angka 6 digit Atau 3 digit Itu akan menjadi warna Contoh disini gue kasih 7B1 Kalau gue save Maka Div ini akan menjadi warna ini Hijau Gitu Ya Kalau kalian gak muncul yang warna-warna Sebelah sini Cuekin aja Pokoknya codingannya samain Kalau gak ada ikon seperti ini Biarin aja Pokoknya yang penting codingannya Oke Kita coba save lagi Lihat ke browser Refresh Tidak muncul apa-apa Kenapa? Sebentar Div Apa cenah? Background Oh Ini kurang G Tipo tuh kan Tipo sedikit gak ngefek Ini udah dikasih Divnya warna hijau Karena tipo Background Tuh Harusnya pakai G Kita save lagi Jadi gak berfungsi Padahal cuma tipo satu huruf Bukan tipo Lupa satu huruf Refresh Maka semua divnya Akan berubah menjadi hijau Sangat-sangat jelek sekali Udah hijau hulek Belakangnya tomat lagi Aduh Udah macam apa Kayak gitu ya Nah Gimana caranya Kalau kita mau-mauh div Div yang atas doang Div yang nafbar doang Div yang konten satu doang Ini konten satu ya kan Ini nafbar Konten Konten lagi Ya ini nafbar Ini konten satu Ini footer ya kan Semuanya sudah dikasih ciri Berwarna Tapi kalau gue pengen ngasih Masing-masing styling Terhadap Elemen yang ada di HTML nya Itu kayak gimana Kita pakai yang namanya Class ya bro Jadi ada Class Di dalam indeks HTML ini Yang bisa kita masukkan Untuk apa Untuk kebutuhan Mengetahui Yang mana yang mau di styling Contoh Navigation bar ini Gue mau styling Dengan Oish Sorry Spasi disini Ya ini atribut ya Class itu atribut Dari semua elemen Yang ada di HTML Itu bisa dikasih Class Class seperti ini Sama dengan Kasih namanya apa Kasih aja ID Eh ID Kasih aja div Classnya itu Classnya itu Navigation bar Berarti Navbar Kayak gini dulu aja Navbar bungkusan Bungkusan navbar gitu ya Atau biasa Kalau di dunia coding Itu kita sebut Ini container Gitu ya Jadi kalian bisa ketik Seperti ini Container navbar Atau navbar Container Seperti ini boleh Ataupun Container Strip navbar Gini boleh Atau apapun Terserah Save Ini gue kasih namanya Container Strip navbar Container Kenapa container Karena container itu Ya kayak kotak ya kan Kayak kotak Dan membungkus sesuatu Sama kayak yang Kita punya disini Ini kan kotak nih Membungkus sesuatu Apa yang dibungkus Home about contact me Apa home about contact me U-L-I-A U-L-I Ya Yang ada disini U-L-I Jadi U-L-I ini dibungkus Makanya dikasih nama Container Strip navbar Gitu bro Kurang lebih Tapi kan Ini masih belum ada Efek apa-apa Kalau kita refresh Caranya Kita panggil Kelasnya Kita jangan panggil lagi Div Di dalam si Stylingnya Karena kita mau Ngestyle Si navigation barnya Doang Maka kita panggil Aja udah Kelasnya disana Cara memanggil Kelasnya itu Sederhana Oke Ingat-ingat Container Strip navbar Distyle sini Untuk yang div Kita hapus Kita musteling yang mana Navbar Maka apa Kelas Untuk manggil kelas Yang ada di index.ml Itu pakai titik Disini Titik Nama kelasnya apa Nama kelasnya itu adalah Container Strip Navbar Sisanya sama Kayak atas Pakai kurung lagi Di tengah-tengahnya Bukan pulau Jawa Alias di enter Ya Seperti itu Titik ini Merepresentasikan Kita Ngarahin kita Kemana Terhadap Elemen apa Yang mau kita ubah Titik Kelas Ingat-ingat titik Kelas Kalau nggak pakai titik Itu langsung Ke elemennya Semua elemen Kalau nggak pakai titik Semua elemen body Yang kebetulan body Cuma ada satu Akan diubah Kalau kayak tadi Div doang kayak gini Semua elemen div Yang ada di dalam Index.tml Itu akan berubah Sayang Sayang ya bro Itu bisa dipakai Untuk kebutuhan tertentu nanti Tergantung kasusnya Tapi untuk kasus ini Kita kan memodif Masing-masing Divnya Masing-masing bungkusannya Gue nggak mau Div ini Terkontaminasi Dengan div ini Nggak mau terkontaminasi Dengan div ini Jadi kita pisah Makanya cara pemanggilannya Kita pakai Kelas Ya Jadi di index.tml Sudah punya kelas Untuk yang navigation bar Div class Container navbar Dipanggil kelasnya Dengan cara titik Container strip navbar Semoga nggak terlalu pusing Di dalam kurung Eh di dalam kurawal Itu bukan pulau jawa Tapi apa Enter Di dalam sini Kita coba kasih Background lagi Background color Seret Terserah lo mau masukin apa sekarang Warna black misalnya Atau mau pakai hex color lagi Taruh aja hex color ya Gue biasanya Kalau background color Taruh untuk navbar Misalnya 4 4 4 Kayak gini Atau 2 2 2 3 3 3 boleh Untuk agak sedikit black Jadi kalau black itu 0 ya 0 0 0 itu hitam Hitam nggak jeblag gitu bro Kalau 0 0 0 Kalau 9 9 9 Semakin Semakin deket ke 10 Itu semakin putih 9 9 9 9 9 Semakin putih Kalau putih pure Itu F F F Oke F F F Sampai 6 kali juga bisa Sama aja Kita pakai 3 kali aja 3 3 3 3 Supaya nggak terlalu gelap Nggak terlalu cerah Kalau udah di save Yay Gue ke hapus Sorry Save Cek lagi ke browser Lo refresh Sekarang yang berubah adalah yang Navigation atasnya doang Oke Bener Kita akan fokus Merubah dulu si navigation bar Yang ada di atas Ini nih Kita ubah dulu Biar dia jadi sejajar ke Ke sana gitu Biar aman dan Ininya kita ilangin ya Apa namanya tuh Bule dan itu Kenapa ini Bule dan tercipta Karena ada Apa disebutnya List gitu ya List ya Namanya juga list Jadi kayak Strip-strip sesuatu gitu kan Yang mana codingannya itu Di dalam UL sini List pertama List kedua List ketiga Kayak gitu loh Kurang lebih Nah untuk Supaya bisa menghilangkan itu Kita kasih kelas Ke setiap Yang ada di sini gitu Kurang lebih Bisa kayak gitu Atau bisa kita langsung Tembus ke ULnya Tapi supaya nanti Takutnya di dalam sini Ada UL-UL lagi Nanti aku ubah semuanya Sama lagi Jadi kita mesti Kasih aja kelas disini ya Kelas Sini Kita kasih Itu kan yang atas Container Navbar Ini Kita kasih UL Navbar Boleh UL Navbar Yang Li Kita kasih Kelas Sorry Li Navbar Ini boleh Nah karena ini semuanya sama Li Maka kita Kasih aja semuanya sama ini Copy Masukin disini Masukin disini Kayak gitu Ini Sorry kalau mata gue Kayak terlihat ngantuk Dan lelah Sebenernya tidak Karena gue lagi Bahasa Indonesia apa ya Kalau bahasa Sundanya Kaperembene Kelilipan Kelilipan Itu lagi kelilipan Jadi jadi pilak gitu loh Kalau mata gue Kemasukan debu Iya kemasukan debu Jadi Jadi pilak-pilak gitu Bentar Ngopi dulu Cape Ya mata gue tuh terlihat sayu Memang dari sononya Makanya Gue Pakai kecamata ini tuh Buat menutupi bro Biar menutupi Mata gue yang sayu Karena Banyak orang bilang Gue tuh kayak Kayak pemales gitu Padahal enggak Aduh Koreknya lupa Padahal enggak pemales gitu Jadinya gue beli kecamata ini tuh Kacamata anti radiasi Supaya gue bisa tahan lama Noding dan aman Dari monitor Ditambah monitornya jauh Kayak gini gitu loh Kurang lebih kayak gitu Bahkan kalau pake kenyematan Gak terlalu kelihatan sayu ya Nah itu belum gue mention Tadi di awal Takutnya lu pada nyangka Kayak males banget Mengajar bang Enggak Enggak males Memang kayak gini orangnya bro Matanya memang seperti itu Oke kita lanjut lagi Ya jadi lupa Tadi sampai mana ya Jadi sampai mana bro Navigation bar Udah nambahin kelas ya Jadi Div udah ada UL udah ada kelasnya Li udah ada kelasnya Semuanya sudah ada kelasnya Di bagian navigation bar Nah kelasnya itu Cuman di dalam Blok pertama Yang belum tutup ya Kalau yang tutup tuh Kosongin Jangan sampai lu Kocak gitu Masukin disini Gak akan ada Sepertinya Yang masukin kelas disitu Aduh jangan ya Pokoknya Kelas itu Di dalam ini Jangan sampai Ada di dalam sini Aduh jangan ya Jangan coba-coba Seperti itu Jadi yang normal-normal aja Hidupnya ya Situ aja Udah Kalau udah di save Jangan lupa Pokoknya di save Selalu always di save Supaya aman Kita modif yang UL Navbar-nya dulu Atau Li Navbar-nya dulu ya Keduanya lah Langsung lah Masuk ke style.css Ingat-ingat UL strip Navbar Dan Li Strip Navbar Oke Masuk sini Enter di bawah sini Titik UL Strip Apa tadi Navbar Seperti biasa Kurung-kurawal Di tengahnya apa Bukan Pulau Jawa Enter Satu lagi di sini Di bawahnya Titik U Bukan UL Apa ya tadi Li Strip Navbar Kurung Bukan kurung Sekedar kurung Enter UL Navbar Kita kasih background dulu Supaya lu tahu Ada apa sebenarnya Di dalam situ Gitu kalau gue belajar Noding tuh Troubleshootingnya Mulai dari luarannya dulu Sebenarnya itu apa sih Ada kayak gimana sih Nah supaya tahu Itu gue kasih warna Biasanya Biar gue tahu Tag atau elemen HTML itu Ngefeknya kemana Dan apa Dan dimana Biar tahu posisinya Kurang lebih Lu bisa pakai background sini Background Color Taruh aja Harus beda sama yang atas Supaya kelihatan Green Begini boleh Terus yang ini juga sama Background Atau border deh Bosen ya Background mulu Border Titik 2 Misalnya taruh 5 pixel Bordernya tuh setebal 5 pixel Solid warnanya Formatnya Patternnya solid Atau apanya ya Teksturnya solid Warnanya misalnya Red Kayak gini Kalau udah lu save Kita cek lagi UL itu ada dimana Li itu ada dimana Ya kan Kalau konten dan habar Udah tahu kan Tapi kita gak tahu UL itu sebelah mana sih Li itu sebelah mana Maka di Seperti itu kan Kayak gini Dan kalau udah di save Lu cek lagi ke browser Lu bakal tahu Dia itu ada dimana Spread Tuh Gimana Pusing kan bikin website Kelihatan seperti itu Tadi yang merah itu apa Gak kelihatan kan Yang red itu Karena disini tomato Jadi gak terlalu kelihatan Jadi kita ganti Ini jadi black aja deh Black save Refresh lagi Nah Aduh 5px sepertinya Ketebelan bro Sorry 1px aja Ya Refresh Nah Kelihatan gak Border itu yang Garis strip ini Ya Hijau itu berarti Yang UL Li itu berarti yang Border ini Si Li itu punya Bule dan ini Maka kita ilangin dulu Bule dan nya Ilangin di dalam sini Berarti kita kasih Apa ya List style type Non Kalau gak salah List style type List style Type Ya ini tuh tipe Dari listnya Non Supaya gak muncul Kalau udah di save Refresh lagi Ilang Kok bisa gitu bang Ya dari sononya gitu bro Ya dari sintaksnya Kalau ini bukan non Misalnya non tuh kan Denggadain ya Misalnya apa gitu loh Disini tuh ada Circle Desimal Georgian Misalnya Lower alpha Non Square Symbol Nah misalnya square nih Taruh Maka bakal kotak Refresh Tuh jadi kotak Kayak gitu Kalau Georgian Maka dia akan Seperti Tuh kayak gitu Ya kan ngapain Yaudah Kita bikin ini Jadi non aja Oke udah Jadi non Seperti ini Tapi kan masih jelek ya Kita coba format lagi bro Supaya Supaya Apanya ya Ini hijau Ini disini Kita kasih width Dan height nya dulu Oke Di bagian ul Sini Supaya kita Bisa nge-set Si hijau nya ini Berapa panjang Gininya Dan berapa Ke bawahnya gitu Lebar dan tingginya Kalau disini gue taruh Wid Sama dengan 500 pixel Dan height Sama dengan 100 pixel Maka apa yang terjadi Kita save dulu Kita refresh lagi Nah Terlihat Menjadi seperti ini Yang hijau nya Ini abu-abu dari mana bang Abu-abu itu dari Sini Container navbar Ya Jadi kan tau Container navbar itu ada dimana Ul itu ada dimana Ini itu ada dimana Nih Container navbar itu Berarti ada di Segini dari sini Sampai kesini Ya Full gitu loh Nah yang hijau Itu tuh si ul Ul nya 500px Setengahnya dari Si container Nih setengahnya dari Container navbar Oke Kalau misalnya disini Gue kasih width nya Seperti teori yang tadi Pake persen Taruh disini 20% Kita save lagi Maka 20% dari Container yang ada Karena apa? Karena ul dibungkus sama Div Gitu loh Dibungkus sama div Eh sorry Tadi bukan ul dibungkus sama div Ul dibungkus sama Iya bener Ul dibungkus sama div Div nya itu sih Container navbar Gitu 20% dari div yang ada disini Div yang ada disini Berapa? Panjangnya Lebarnya Ya kita bisa ditentukan Bisa enggak Kalau enggak dia harusnya 100% Gitu Kalau kita tentukan disini 700 atau 600px Save Maka Ul nya 20% Dari 600px Kita save lagi Lihat refresh Nah kayak gitu Oke Nah sekarang kita mau ngapain ya Gue juga bingung Kita coba ketengahin dulu ya Ketengahin si ininya Dan kita reset lagi nih Kita taruh aja Ini 100% Wid dari si div container navbar itu 100% 100% yang artinya full ya Ke kanan Terus ul navbarnya itu Taruh aja di 50% Hig nya biarin 100 dulu Save Terus kita reload lagi Jadi seperti ini Sekarang Gue pengen si ul nya itu ketengah Misalnya Misal contoh Atau li nya yang jadi pada ketengah Gitu ya Kita boleh coba Supaya li nya ketengah Terpaksa kita sambil main flexbox ya Buat yang baru ngoding Akan sedikit pusing Tapi Kayaknya mesti kayak gitu Mesti flexbox Tapi sebelum flexbox sih Kita coba padding margin dulu ya Yah mati loko lagi Udah lah biarin lanjut Di li sini kita coba kasih padding 20px Yang artinya supaya Li nya itu bisa menjorok ke dalam Save dulu Kita lihat lagi Padding tuh ya artinya tuh Ini kan di luar sini nih Agak di ujung pojok gitu ya Kalau kita refresh Maka dia akan jadi seperti ini Kok bisa kayak gitu bang? Ya karena padding nya gede banget gitu Harusnya jangan terlalu besar Padding nya taruh aja di 10px Save Refresh Nah segini Terus kita kasih Di dalam ul Itu kita mesti kasih Flexbox Kita ketik disini display Titik 2 flex Yang artinya flex itu untuk Menentukan urutan kotak-kotaknya Kalau pusing Ikutin 2 aja ntar lu ngerti sendiri Display flex Kalau udah kita save Lihat lagi ke browser Refresh Maka Dia akan mengurut Sesuai seperti Seharusnya Home about contact me Nah supaya ini bisa lebih elegan lagi Maka ini Ul nya kita 100% ini lagi aja ya Atau jangan dikasih Win nya ya Hapus win nya Supaya win nya Ngikut ke atas Ke kontainer navbar Terus background juga Sebenarnya sudah tidak perlu Untuk di ul Hapus Jadi kita cuma punya Hag dan juga Display flex Save Terus refresh lagi Browser nya Jadi seperti ini Terus Untuk Hake nya Ya 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 Karena gue kelihatan disininya tuh Kayak gak enak gitu ya Maka kita atur Hake nya dari si Kontainer navbar aja Karena sayang disini Ada width tapi Hake nya gak ada Maka Hake ini kita naikin ke atas Cut ya Ctrl X Taruh di bawah sini Ctrl V Oke Jadi div nya itu Yang menentukan Berapa lebar dan panjang Dari anak-anaknya Itu kurang lebih Bentar ya Udah berapa jam ya Wih hampir sejam Gak apa-apa lah Lanjut Lanjut Ini kita rapiin lagi Nah kayak gini Kalau udah di save Terus kita lihat lagi Reload ke browser Shred Nah Udah enak kan Sekarang udah seperti ini Nah ini Dia ada pada di Pada di atas gitu Tapi textnya pun Gak ini ya Kita sesuaikan textnya Supaya warna putih Caranya Lee nya kita kasih disini Color White Alias text yang ada di dalam Lee itu harus berwarna putih Kalau udah di save Lihat lagi disini Nah Udah putih kan Betul Kita kasih gap Di antara Kotak-kotak ini Caranya kita kasih margin Margin itu untuk gap Margin Taruh lah 5px ya Taruh kayak gitu Boleh Save Terus refresh lagi Pret Nah Ada kelihatan Sekarang baru gedein Paddingnya Paddingnya 20 Save Balik lagi browser Refresh Pret Nah Indah bukan Indah Sekarang kita lanjut lagi Supaya si ini Bisa Setidaknya ada di tengah-tengah Kita coba Masukin di bagian sini Yang navbar Buat dia ke tengah Pakai center Justify Content Justify Content Titik 2 Center Biar dia ke tengah Save Refresh Browsernya Kita lihat dulu Fungsinya kayak gimana Nah Ada di tengah sini ya Kurang ke tengah Bawah sini Tambahin Item Sorry Align Items Pakai S Titik 2 Center Save Cek lagi kesini ke website nya Refresh Pret Yo Kita mesti kasih dulu Disini Hag Sepertinya Sorry Kalau disini Hag nya Gue taruh 100px Gue save Kita lihat lagi Refresh Pret Nah Gitu ya Jadi dia ada di tengah Semua ini Gitu loh Kenapa Ini align item itu Untuk ngeformat Si kotak ini Bisa ke tengah Ketengahnya Ketengah mana Karena kita tadi Nggak masukin Hag nya Jadi dia tuh Nggak tau Tengahnya tuh Dari antara tinggi Berapa Tinggi ini Nggak ke bawah Gitu Karena Si display flex nya Mulai dari navbar nya Kurang lebih kayak gitu Jadi mesti kita Set pula Disini 100px Kalau udah di save Maka akan seperti ini Nah sekarang Bordernya Itu kita bisa Apa ya Modifikasi lagi Gitu Supaya lebih bagus ya Kita coba Bordernya modif Jadi Warna putih White Sini Yang Lee ini Terus kita kasih Background nya Background color Background color White juga Jangan white dong Apa ya Black gitu Coba dulu ya Pengen liat Jelek sih Nggak apa-apa Yang penting buat belajar Kayak punya border Punya Ini Refresh Akan jadi seperti ini Jelek bang Nggak apa-apa lah Untuk belajar Matu ya Kayak gini Nah Terus Kalau udah kayak gini Kita Yang belakang ini Kita bikin full nih Full width Dia kan nggak sampai ke pojok Gue pengennya sampai ke pojok Si enough bar nya Kenapa Padahal Ini udah gue set 100% Sekarang mari kita coba Di bagian Atas body Sini Kita enter lagi Kita format HTML nya Oke Kayak gini HTML mana bang HTML tuh yang ini Yang luaran sini Di format Padding margin nya Dikasih default 0 Margin 0 Padding 0 Supaya apa Supaya Tidak ada gap Di antara elemen yang kita punya Kenapa Karena setiap kita membuat Dokumen HTML Kalau HTML nya Nggak di set seperti ini Dia punya default value Default value dari margin Dan padding nya itu Kalau nggak salah 2px atau berapa px gitu Jadi kita mesti set dulu 0 Supaya kita bisa mainan Enak gitu Di elemen-elemen lain Kalau udah di save Cek lagi ke browser Kita refresh Kalau nggak ngaruh Lu mesti tambahin lagi bintang Sepertinya Kita coba Sini kita kasih bintang Koma HTML Yang artinya Keseluruhan Dari yang ada di HTML Dikasih margin 0 Padding 0 Save lagi Refresh Nah Gimana Udah cakep sekarang Gitu ya Ini codingannya nih Kalian contek dulu Gue sambil ngopi Ini malem dingin bro Jadi agak pilak juga Ditambah mata Kelilipan Aduh Oke Sudah seperti itu Sekarang kita Apain ya Background nya Kita kasih Warnanya jelek Background nya Gue pengennya sih Nah yang ini nih Yang body itu Nggak usah warna Itulah ya Yang body ini kita Hapus aja Awas ini Ini body Awas ini Seperti ini Save lagi Terus kita refresh lagi Nah biar Biar agak relate Gitu loh Terus untuk bagian ini Juga Nggak bagus ya Kita mesti Format ulang Untuk konten Si gambar youtube ini Kita boleh ketengahin deh Yuk Kita coba ketengahin dulu Untuk yang youtube Ini biarin dulu Naftbar seperti ini Nanti kita modifikasi lagi Untuk yang image ini Kita kasih div dulu Di bagian sini Div Kelas Seperti biasa Ini di konten satu ya Apa namanya Container Udah pasti ya Container Content Untuk yang image nya Kita kasih kelas juga Nah karena kita bisa Styling with Hakenya itu disana Di CSS Maka ini kita hapus Hapus Ini kita kasih kelas Namanya adalah Tadi apa ya Ul Navbar Linavbar Berarti ini Img Content Nah Kayak gitu Save Jadi kita punya dua kelas baru Di dalam konten satu Kelas container Konten dan img Konten Kalau udah di save Cek ke style.css Kita bikin Ininya Pemanggilannya Di dalam Kita dibawah aja Ini bagian naftbar Ini segini Konten tuh kan disini Titik ya Untuk kelas tuh Seperti biasa Titik Container Apa tadi namanya Konten Konten Kurawal Di tengah-tengahnya apa Bukan pulau jawa Enter Terus disininya Background aja dulu Biar kita tau Background color Titik 2 Kita kasih background color Black Oke Udah Enter lagi Titik Img Strip Content Kurawal Enter Ini yang tadi kita ketik Di index.tml ya Yang ada disini ya Oke Ini nih Container content Sama img content Udah sama Ini enter Untuk img content Tadi kan kita udah set With height nya juga Jadi kita disini set juga With Tadi berapa 30% Karena kan dihapus yang di html nya Hei 30% Save Kan disini dihapus bro Jadi kita mesti declare disano Disini Wadah kita save Terus kita cek lagi kesini Refresh Boom Tuh Kan Jadi background belakang si div content itu item Sekarang kita ketengahin si youtubenya Ketengahin youtubenya Dengan cara yang sama seperti ini Pake ginian juga Di bagian container nya Maka lu bisa kopas Atau ketik ulang lah Ketik ulang sini Display Titik dua flags Justify content Center Item Align item Align Items Center Save Cek lagi ke browser Ready Cek Refresh Di tengah Di tengah Gimana Udah sama Oke nice Hal berikutnya untuk footer Alright Yang penting jadi satu Ini dulu apa Satu Satu komponen yang jadi dulu Yang pasti dulu Untuk yang footer Kita kasih kelas juga Kelas Container Footer H1 H1 H2 H3 Kita hapus Sisain Cuman H1 doang ya Ini H2 H3 hapus Ya Halo H1 Ini kita ganti Jadi Terima kasih Atau Website Ini Dibuat Sepenuh Hati Ya Kayak gini Tiring Boleh lah Kayak ginilah H1 nya kasih Kelas Sama dengan Foot Sorry Apa ya Tadi tuh Biasanya IMG Atau footer Strip Foot H1 Strip Footer Gitu ya Kayak gini Bebas namanya Sebenarnya yang penting Lo ingat aja Gitu Kurang lebih Sekarang kita Save Balik lagi ke sini Ya Kalau kita save Dan kita lihat Reload ini Belum berubah ya Baru H1 nya doang Seperti ini Kita pengen ini Ketengah juga Jadi kita mesti Lakukan hal yang sama Caranya gimana Lakuin hal yang sama Titik untuk pemanggilan Container Sif footer Kurawal Di tengah-tengahnya Bukan pulau jawa Sini Satu lagi Titik H1 Strip footer Ya kan tadi Kurawal Tengah-tengahnya Bukan pulau jawa Untuk container Kita kasih Seperti biasa tadi Backgroundnya apa Warnanya Taruh lah Untuk yang Bagian footer Itu backgroundnya Warnanya Gue pengen yang Crimson Oh enggak Crimson buat nabar nanti Ya udah Gak apa-apa deh Crimson Terus display Titik 2 Flex Jadi ini sudah terbiasa Kalau main flexbox Seperti ini ya Nah format flexbox itu Seperti ini 3 biji ini yang bisa bikin Kontennya ke tengah Kalau urutan elemen HTMLnya Bener Lebih gitu Ini tuh berarti Kalian udah bermain CSS flexbox Kalau kalian baca-baca Di forum-forum Di artikel CSS flexbox itu Susah untuk dipelajari Dan dihafalkan Ataupun di Diimplementasikan tuh Susah Agak lama Untuk mereka bisa belajar Biasanya kayak gitu Flexbox Gitu ya Disini kita Eh mana tadi Sorry Ini ya Disini Display flex Justify content center Terus disini Item Line item ya Sorry aduh lupa mulu Line items Center Untuk K1 footernya Kita kasih Font size Supaya ukuran fontnya itu bisa Kita atur lagi Font Strip size Alias ukurannya ya Taruh aja 100 pixel Misalnya Atau jangan dah Gede banget ya 40 pixel gitu Lalu save Cek lagi ke wipe Tapi Gue mau bersihin dulu Sorry Aduh bener-bener Ini banyak debu di gue Eh Tampak lagi gue ngerokok lagi Sorry banget ya Hah Hah Tapi jadi ini loh Jadi Apa disebutnya Kalau bahasa Sunda Jadi cenghar Siapa lagi ya Ini udah Save Terus cek lagi ke browser Refresh Boom Maka akan menjadi Website ini dibuat Sepenuh hati Bro Mantap sekali Lalu bagaimana Caranya supaya Ini semua bisa Selayar penuh Biar enak Kita main di bagian Body Sini Atas Taruh aja disini Yang body tadi Kita ketik lagi ya Body Kurawal Kita kasih panjang Bodinya itu berapa 100 VH 100 VH Yang artinya 100 Vertical Hague Yang fungsinya untuk Supaya panjangnya itu Berdasarkan Panjang dari device Pengguna Yang punya Misalnya Lu buka di iPad Maka Si website lu tuh Bakal ngikutin Panjang iPadnya Kalau gue Buka di Android Maka akan mengikuti Androidnya Misalnya Samsung Galaxy Young 2 Misalnya Atau Di Xperia Mini Atau misalnya Di Samsung Samsung Apa lah Yang gitu-gitu lah ya Bakal mengikuti Tapi kalau kita disini Taruh 100 PX Maka semuanya akan Sama Dapet 100 Pixel Tapi kalau 100 VH Maka dia akan 100 100% Seutuhnya gitu Sepanjang Layar device Kalau di save Kita lihat lagi Websitenya tadinya Kayak gini Kalau di refresh Jadi Loh Tidak berfungsi Kenapa Maka kita coba Cek dulu Di bagian Sorry tidak berfungsi Oke 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 I see I see Body tidak mau Maka kita mesti bikin Bungkusan disini Hah Ya itulah ya Disini kita tutup Div seperti ini ya bro Kita enter Div yang ini kita Cut Red Taruh di paling bawah Di atas body Jadi div ini adalah Utama Atau Apa disebutnya Bungkusan utama Dari semua Item yang kita punya Item yang kita punya Navigation Konten Dan juga footer Ini tadi udah gue cut ya Ini tadi kayak gini nih Ini kosong ya Tadi kayak gini Kita tulis disini Div Tutup Nah Tutup divnya Jangan disini Kita pindahin Thread Cut aja Control X Taruh ke bawah Di atas Last body disini Thread Kayak gini Ya Jadi ini div yang Paling luar Di antara div yang ada Kasih kelas Namain aja Container doang Karena inilah Container utama kita Kalau udah Lu save aja Terus Kita ke style lagi Ya Jadi kayak gini Style lagi Ini body Kita ganti jadi Dot Container Save Hmm Mestinya sih Aman harusnya Kalau gak aman Kita mesti Modif si Bagian Udah sih Harusnya aman ya Mestinya Kalau Selogikanya gue Gitu ya Tapi kalau gak aman ya Bodoh lagi gue berarti ya Refresh Oh tidak aman pak Berarti kita mesti Aduh Kenapa tidak aman Coba kalau gue kasih Win nya dulu Win 100px Nah Itu ngaruh X100ph Kenapa tidak berpengaruh pak Sorry 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 Gue agak lupa Ini bodoh Gue nih ya 100vh Di antara Seluruhnya Bentar ya Biar gue troubleshooting dulu 100vh Di antara semuanya Ini 100px Ini 100px Navbar Ini Hmm Hmm Oke 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 Sepertinya Sepertinya Hig ini mesti gue taruh Kedalam konten deh Ya 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 Sepertinya Hig ini mesti gue taruh Kedalam konten dulu Supaya gue tau Dia berfungsi atau enggak Ini kita cut Kontainer ini Biar kosongkan saja Seperti ini Masukin ke dalam Konten Konten Kontainer sini Kalau gue tes disini 100vh Apakah dia akan 100% layar Kita refresh Nah Betul sekali Itu dia ya Kenapa yang tadi Tidak berfungsi Wah Gue mesti belajar lagi Berarti nanti Tidak apa-apa lah Yang penting gue pengen Ini 100 layar Seperti ini Nah itu footernya Kayak gimana bang Kenapa di bawah banget Kita atur-atur lagi coba Footer itu tadi Berapa pixel Kita hitung ya Footer itu tadi Kontainernya Kita belum set Hig nya Kalau kita set Hig nya disini Taruh lah 200px Save Shred Refresh Dia sebesar ini Oke Kalau misalkan VH nya Atau Ya VH nya Kita taruh 80 Mana tadi Konten Nah Hig nya 80vh Ya Dari layar kalian 80% dari layar kalian Terus Hig yang ini 20% dari layar kalian VH Yang footer Kita save Kita lihat lagi Refresh Nah Akan seperti ini Kurang Masih ada scrollnya Yang ini kita mesti kasih juga Coba ya Kasih manual aja dulu lah Gak apa-apa Navbar Kita kasih Hig nya Pake VH juga Navbar 10 VH Nah berarti di total Harus ada 100 VH Biar 1 layar Kalau navbar 10 VH Terus Konten tadi 80 VH Berarti sisa 10 VH So hig nya 10 VH aja Jadi total 80 plus 10 plus 10 Itu akan menghasilkan 100 VH Jadi kalau kita refresh Kursornya hilang Dan ini sudah Jadi 1 layar Maka kalau gue buka di iPad Ceritanya atau di iPhone Nah dia udah 100 layar iPhone nih Kayak gini Gitu kurang lebih Tapi masih jelek ya Karena bukan Kita belum mempelajari Responsive Web Itu hal yang berbeda lagi Nanti ke dalam-dalam Ini masih bikin website dulu Tapi seenggaknya Website standar ya Belum responsif Alias responsif itu Bisa dibuka di Berbagai macam device Dengan sesuai seutuhnya Gitu Kalau ini masih belum Gitu Oke setidaknya ini Udah gak ada scrollnya lagi Kalau dibuka di browser Gue zoom in Zoom out Dia pun akan ngikut tuh Kayak gini ya Gue zoom in 125 Kayak gini 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 Oke Sekarang Kita modifsi Bagian navbar nya Kita cek ke bagian navbar Nah ini yang container Gimana bang Yang container itu Biarin aja Buat kita bisa Atur-atur nanti Body misalnya Atau body background Atau apalah gitu ya Biarin aja dulu lah Yang container Yang disini juga Biarin dulu aja Kita modif yang navbar nya dulu Navbar nya itu Biasanya tidak Seperti ini bro Tidak pake background Backgroundan kayak gitu Dan gak pake juga Border gitu Jadi disini Kita style nya ilangin Oke Mana Nah disini nih Background color nya kita hapus Terus List style tab nya biar Border nya juga Kita hapus Font size nya kita set Disini Nih boleh Font size Misalnya 30px Save Cek lagi ke browser nya Maka font nya akan jadi gede Dan tidak ada background Tidak ada border Nah kan biasanya kayak gini Website ya Tapi ini kan jelek banget Ya gak apa-apa lah Jelek banget Gak apa-apa nih bro Santai aja Ini Sudah seperti ini Tapi belum bisa di klik Maka kalau lu pengen Ini bisa di klik Kita pake Tambahin A gitu loh Tambahin A di dalam Si li nya Kita masuk ke Index.atml Supaya bisa di klik Nah kalau ke home Maka dia diem disini Gitu ya kan Kalau ke about Maka dia ke about Oke kita kasih Di sebelah sini Di sebelah Li Nah di dalam sini ya Ini kita mesti bungkus Di dalam A nih Jadi kalau boleh Ini gue hapus dulu About me nya Kita enter ya Jadi kayak gini Terus disini masukin A Tutup Slash A Di dalam A itu punya Atribute namanya ref Sama kayak yang CSS tadi tuh Terus disini Kita kasihin lagi tadi Apa About me Terus slasenya kemana nih Slasenya ke About Dot HTML Gitu Jadi kalau di klik About me Akan mengarahkan Kita ke file About.html File about.html Kita gak punya Kita bikin dulu disini About.html Enter Kosong Kita bikin formatnya dulu Seperti tadi ya HTML Tutup Terus head Tutup Enter Kita kasih title Titlenya about me Terus disini Kita kasih Body Tutup Disini kita kasih H1 dulu Untuk testing doang Hello Ini about saya Gini Save dulu aja Ya kayak gini dulu aja Oke Standar format ya Standar format Belum di apa-apain Belum pake CSS juga Kalau udah Kita close Ini Ini kita save juga Jangan lupa Cek lagi ke browser Refresh Maka about me Akan berubah Warnanya menjadi biru Yang artinya Ini sudah menjadi Sebuah link Pengarahan gitu loh Kurang lebih Mau apa Yang terjadi Ketika kita klik Kalau mau selesai disini Maka dia udah jadi Tangan seperti ini ya kan Karena dia udah jadi link Kalau kita klik Dia akan ke Hello Ini about saya Seperti itu Ya Back lagi Klik Hello Ini about saya Itu jadi Kita punya dua Ini dua page Kurang lebih Untuk website ini Website di folder Website pertama kita Gitu Nah ini gimana caranya Supaya bisa dimodifikasi Tenang aja Nanti kita CSS-in Kita tambahin dulu aja semuanya Ahref ini Bisa kalian kopas lagi Atau kalian ketik Supaya lebih jago lagi ya nanti ya Biar terbiasa Untuk home Ini kita kayak giniin Hapus dulu Enter Masukin A nya Tutup Slash A Disini home Terus A itu punya atribut Atributnya apa Ref Nah untuk yang home Karena home itu adalah rumah Kita yang mana Rumahnya ada di index.tml Maka disini kita kasih pager aja Eh sorry disini Pager yang artinya Tidak akan diarahkan kemana-mana Tapi dia link Lah buat apa bang Kalau kayak gitu Yaudah gak usah Dikasih pager Bisa kayak gitu Kayak tadi juga bisa aja Tapi takutnya nanti Kita mau Membuat ini fungsi Jadi Jadi apaan gitu Jadi biarkan aja semuanya satu format Terus kalau udah yang kontak Mi juga sama Ini hapus dulu Lo enter A Tutup Slash A Terus kita kasih Kontakt Kontakt Mi Ya Terus disini Ref Ref nya kemana Ke file Kontakt .html Tapi kita belum punya Kontakt.html Maka kita bikin disini Satu lagi Kontakt.html Enter Bikin hal yang serupa Supaya cepat About ini kita copas Copy Ini ctrl c ya Copy Masukin ke kontak Klik kanan Pasti Hello ini about Sayanya ganti Dan ininya pun Titlenya ganti Jadi Contact me Hello ini Silahkan Ganti aja Silahkan kontak saya Di nomor Wa Berikut X Kayak gini Oke Kalau udah di save Terus kita close Si kontak Dan juga si about Hapus Oke Ini udah kayak gini Kita save Reload lagi Web page nya Refresh Semuanya kan biru Yang ungu itu Berarti udah pernah di klik Kalau ke home Dia tidak akan kemana-mana Kalau ke about Dia bakal ke about Kalau kita back Ke kontak Maka dia akan Silahkan kontak saya Di nomor Wa Berikut Back lagi sini Kita modifikasi Supaya dia warnanya Keliatan Oke A A itu kita kasih Class juga Biar kita bisa modifikasi Sebenarnya banyak cara Untuk memodifikasinya Tapi gue Ajarin yang Paling gampang aja Pake kelas ya Sebenarnya kita bisa Pake nested Lagi ke dalam Apa disebutnya ya Aduh Bahasa teorinya Gue lupa Tapi intinya kita bisa Modifikasi A nya langsung Lewat si Li nya Kurang lebih ke gitu Tapi Gak usah lah Itu nanti aja Yang penting kita Ngerti kelas-kelasan dulu Kita kasih ini A Naft Wih Kok kayak gitu A strip Naft bar Copy Copy Tempel kesini Pasti Tempel kesini Pasti Dipastikan si kelas itu Berada di akhiran sebelum Ini nih apa namanya Gitu ya Di akhiran Supaya gak pusing Biar kita tau ciri-cirinya Semua Sama Kita punya A Strip Naft bar Maka di styling sini Kita bikin Naft bar itu Tadi terakhir dimana Ini container Naft bar Ini ul Naft bar Ini lin Naft bar Belum ada Naft bar Maka disini Titik A Strip Naft bar Kurawal Di tengah-tengahnya Bukan pulau jawa Maka enter Terus disini Kita kasih Color Titik 2 White Gitu Kita save dulu Lihat berubah Berubah ya Terus supaya Nggak ada Underline Kayak gimana ya Kalau gak ada Yang kesana Ketika Itu dulu dulu Terus supaya Terus Ke browser Kita refresh Lagi Kalau Mas Gue Ini Ini Mas Gue Gue Geser ke Home Da Nah Disini Da Nah Da 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 Kayak gitu Tapi kurang smooth ya Pengen ada transition Maka kita masukin Sedikit disini Transition Titik 2S Gitu Isi In Strip Out Gitu loh Titik 2S Artinya 0,2 detik Ya bro Atau lo bisa ketik 0,2 Juga bisa Atau berapa bisa Atau titik 5S lah Setengah detik Dalam setengah detik Akan bertransisi Isi in Out Nama transisinya Kurang lebih gitu Terus kita kasih delay sedikit Transition delay Transition delay Titik 2 Titik Delay nya 3S Misalnya Save Maka Mouse datang Di delay dulu Supaya bisa mendapatkan Transisi ini Oke Kita coba Save dan refresh Browsernya Mouse datang Delay Terlihat Mouse datang Delay Mouse datang Delay 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 Sekarang Gue pengen Pas mouse datang Kotaknya Biar jadi agak sedikit Ngebulet Maka kita kasih Border Strip Radius Titik 2 Taruh lah 8 pixel 8 pixel Maka Kalau mouse nya Digeser Sekarang Refresh lagi Seret Nah Kotaknya jadi agak lebih bagus About me Contact me Oke Untuk Nahbar Segini dulu aja Ini berdasarkan Preferensi lu Mau berapa detik Berapa detik Dan apapun yang Lu mau di dalam Ini Di dalam si Kelas ini Terserah lu Lu bisa cek Di google juga Tugas kita berikutnya Adalah Supaya ketika Diklik youtube nya Logo youtube Ini bakal mengarahkan Ke youtube Kurang lebih ya Sekarang kita buka IMG Mana img nya tadi Nah ini kan ya Kita mesti masukin Ahref Kesini Supaya bisa Ngeklik gambarnya A Di dalam sini Tutup dulu Enter Masukin img ini Kedalam A Ini kita cut Tempel disini Paste Ya Supaya rapih ini Biar gak menjorok Kayak gini Lu ketik aja Klik aja Atau ketik ya Teken Alt Shift F Nah dia akan Ngeformat seperti ini Kalau gak bisa ya Lu pecat tab-tab aja Manual gitu ya bro Ya Kayak gini Terus di dalam A nya kan Ada atribut ref Seperti biasa Mau kemana Kita diarahkan gitu Ketika ngeklik Yang ada di dalam A Ketika Apa yang di dalam A itu Kan ada img ya Ketika img itu Diklik Diklik Kemana tujuannya Tujuannya adalah ke Youtube Youtube gue gitu HTTPS Ketika aja disini Youtube.com Slash Dea Afriza Save Dan kalau kita lihat lagi Websitenya Refresh Maka Formatnya akan berubah Win sama Hig nya gitu Ilang lagi Ya gak Tapi kalau kita klik Dia bakal ke Youtube gue Right Nah kayak gitu Tapi kita format dulu Coba gambarnya Bisa tuh gak ya Gue lupa lagi sih Kita coba ya Maka Kelas img content Sudah biarin Ahref nya Ahref nya dicuriga nih Kita kasih kelas Coba disini A Content Save Oke Iya gue kasih Nama Mana tadi Ini nih Kelas A Content Kenapa nih merah Link must describe Text Element Has not Title Oh Gapapa lah Biarin aja Kayak gini ya Kita coba A content nya kita styling dulu Di bagian Content Content tuh sini 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 Nah sini nih Boleh sini Dot A Content Kayak gini Kita set dulu Widthig nya Kalau gak bisa Ntar gue pake cara kedua ya Widthig nya 100 Atau 500px Hig nya 500px Save dulu Terus lu liat lagi ke browser Refresh Nah Ini jadi ada disini nih Oke Kita kasih background Biar kita tau Dimana Si A itu berada Background Background Color Kita kasih warna white Save Reload lagi Oh segini Perhatikan ya Segini ya Maka Supaya gambar ini Sama kayak gini Oke Atau kita bikin Widthig nya jadi 16 banding 1 720px 480px So Kalau kayak gini Kita save lagi Kita refresh Nah Gambarnya Sudah gak Gak penyok lagi Tapi kita pengen Gambar ini Di tengah sini Ya bener ya Di tengah sini Caranya Kita atur lagi Disini Coba Display Black Seperti tadi Justify content center Align item Center Coba Kalau gak bisa Kita mesti bungkus itu Pake div Gitu Jadi akal-akalan aja bro Kalau mainan kayak ginian mah Untuk awalan sambil belajar Melatih logika juga ya Gimana caranya Pokoknya gak tau Pengen ini ada disini Ya gitu Terserah lu Pokoknya gimana caranya Yang penting bisa dulu gitu Refresh Udah ke tengah lagi Dan sekarang Kalau lu ngeklik area sini Maka akan mengerahkan ke youtube Begitu Area ini nih Ya Dan sekarang Kalau kita kasih lagi elemen Di bawah sini Di dalam Di bawah Image sini nih Gue taruh disini P Yang artinya paragraph Mampir ke youtube Yuk Gitu loh Save Kita lihat browser Di bawah image ya Ini ya Di bawah image nih Tuh Sini Jadi di dalam A Ini gak best practice Alias Gak bagus Tapi untuk belajar Oke Gak bagus untuk Dipake di dunia kerja Tuh gak akan ada yang kayak gitu ya Refresh Mampir Ke youtube dulu Kan kayak gitu Mampir ke youtube dulu Pengen ke bawah bang Gimana caranya Misalnya ya Kayak gitu Kita kasih disini DA content kita kasih Di bagian sini Flex direction Column Save Cek lagi ke browser Refresh Maka dia akan seperti ini Kalau pengen ada margin paddingnya bang Gimana Yaudah Kalau gitu kita kasih Justify contentnya itu Atau lan itemnya Atau ini between deh Kasih between Space between Ya Coba kita lihat dulu Ke browser Tuh Jadi akan jauh-jauhan Kalau space Evenly Maka dia akan Sedikit berdekatan Mampir ke youtube Kalau pnya kita ubah Jadi Disini background white Terus ini color Jadi black ya Color black Biar Terus text decoration Non Jadi kalau A kan kayak gitu Tadi kan Kalau A itu bakal jadi biru Dan segala macemnya Lihat lagi ke browser Refresh Jadi seperti ini Kalau kita pengen gede Font size nya Font size 30px Gitu Save lagi Cek ke browser Mampir ke youtube Yuk Kalau di klik ini Maka akan terjadi sesuatu Kalau ini kita kasih border radius Border radius Misalnya Taruh aja 80px Jadi bulet nih Red Nah Ini kan udah cukup lumayan Oke lah Kurang lebih mah Nah ini yang belakang Background nya kok putih ya Jelek banget katanya gitu Jadi kita ganti Background yang putih Tadi kan ada di container content Kita ganti aja jadi Biar gak terlalu putih Misalnya 5555 Gitu boleh Save Cek lagi sini Refresh Nah Kayak gini bisa Atau mau jadi warna yang Agak keputihan Eh keputihan Jadi F7 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 Kebanyakan Seperti ini Lihat lagi Nah ini putihnya nih Ada nih Terus yang putih ini Kita kasih background color Tenang Tenang Kalian contek codingannya Pause-pause aja videonya Kita kasih disini shadow Shadow Box shadow Sini ya Nah supaya bisa Ngasih box shadow Kita buka dulu browser Ketik box shadow Generator Nah Biar gak usah coding Jadi tau aja gitu Langsung Sesuai kebutuhan Kita mau seperti ini Tinggal kita copy Masukin kesini Ini hapus Tempel Tuh Kelihatan gak Gak kelihatan Nih Tuh kelihatan ya Sok di copy dulu nih Seperti ini Kalau di refresh Maka akan jadi seperti ini Lihat browsernya nih Awas Awas Kan udah sangat Sangat-sangat lumayan indah Bener gak Tinggal yang footer nih Websitenya di bawah Seperti hati Biar jadi putih Sok kalian ikutin dulu Kodingannya biar jadi seperti ini Ikutin kodingannya Tah Untuk yang a-contentnya dulu ya Gue ngopi dulu Aduh anjir ada semut pula Gimana Ini untuk a-content Kalian udah pause videonya Ini untuk yang Container Conten Seperti ini Tuh Sok Biar gue sambil bisa sebat dulu Udah gak ada semut deh Gaman gak apa-apa Biar agak pedes Aduh Aduh Oke Udah Nih kita review lagi Dari atas Kodingannya HTML Bintang Untuk Kebutuhan Wrapping semua Elemen yang ada Margin 0 Padding 0 Diset Container ini belum terpakai Biarkan untuk kebutuhan nanti Terus container Navbar Untuk si navbarnya Dikasih backgroundnya ini Kita lihat lagi di website ini Ini backgroundnya Jelek Kita kasih Warna lagi Tomato misalnya Jangan pakai pager Save Kita lihat ke browser Kayak gini Atau crimson Seperti yang di bawah Kita kasih Crimson Biar jadi joss Lihat lagi Nah kan keren ya Seperti ini Terus Untuk di bagian Mana ya Ini UL Nahbarnya ini Terus ini Linafbarnya Kalian udah tau Mungkin fungsinya masing-masing Terus ini hover Ketika mouse nya digeser Terus Unafbar Colour nya white Text nya decoration Ini kita tambahin Satu lagi Font Apa namanya Font wide nya Supaya ketebalan font nya Tebal banget 800 Gitu Kita lihat lagi Refresh Nah jadi seperti ini ya Biar lebih joss Kita scroll lagi ke bawah Container content Seperti ini A content Seperti ini Ini img content Bisa kita naikin lagi Jadi 50-50 Save Kita lihat lagi di browser Jadi seperti ini Lebih oke Kita balik lagi Codingan Container footer Seperti ini Tinggal tambahin color Sepertinya Karena dia berwarna Tadi hitam Color white Biar sama kayak yang Navbar Untuk H1 footer Oh sorry Color white nya di H1 footer Ini di cut aja bro Control X Disini control V Ini hapus Perapi Nah Kayak gini Jadi kayak gitu doang bro Codingannya simple Kalau lo refresh Pret Jadi terjadi seperti ini Kalau ke about me Jadi gini Kalau ke kontak Jadi gini Kalau ke youtube Jadi gini Gitu Tuh ya Sekarang tinggal About me dan Contact me Caranya tinggal kita Kopas seutuhnya Codingan index HTML yang ada disini Tapi nanti kita ganti Isinya doang Content satunya doang Masuk Ini kopas Ini control A Eh control C Ke about HTML Control A Biar ke block semuanya Backspace Hapus Control V Nah ganti nih isian kontennya Kan kontennya ini Ah ini nih Ini kita ganti Jangan pakai gambar youtube Karena kita kan Nggak Nggak ke sana Nggak youtube Yang apa Yang about Kita hapus ininya Misalnya gambarnya instagram nih Taruh lah instagram gambarnya Misal contoh Contoh aja kayak gitu Kita hapus aja Gambarnya Taruh lah lu punya gambar instagram Jadi src nya tinggal lu ganti ya Src nya jadi instagram gitu Itu buat pr lu aja Jangan gue Kan lu udah tau dasarnya gimana Gitu Ini hapus Gue cuman mau ngeganti ininya doang Ganti jadi Ini tentang saya Tentang saya bisa Kalian baca disini Nah Udah Ini footer biarin Terus Di bagian Nah ini penting nih Supaya kita bisa balik lagi ke home Ya Maka Di bot.html Khusus Yang di baris ke-12 Yang rev nya ini Jangan pagar lagi Tapi Ke index.html lagi Jadi nanti kita bisa Bulak balik Oke Terus Kita Control A Control C Untuk copy ya Di copy Control A Untuk block semua Atau lu copy biasa kayak gini Control A Control C Masuk ke kontak Sini Control A Control Alias backspace dulu Control V Tentang saya Ini kita ganti Jadi Hubungi saya sekarang Gini Nah ini misalnya ke Ke instagram deh Instagram Instagram.com Slash Dea.afriza Save Sisanya Udah ini udah gak perlu diubah-ubah lagi Titlenya yang pesti diubah nih Web saya ini ganti Jadi Ini kontak saya Contact me Terus yang About.html Juga sama Titlenya tadi belum diganti Jadi diganti jadi About.html Yeh Kok you bought .html About me Save Maka sekarang Kalau sudah semuanya Selesai seperti ini Karena semuanya sudah punya Link real style sheetnya juga ya Sudah terkoneksi Jadi 1 CSS 3 file .html Semuanya pakai styling yang sama Jadi bener-bener ini tuh Enak Kita bisa pakai gitu ya Pakai lagi-lagi-lagi Dan disesuaikan aja nanti Kalau lo pengen style up baru lagi Ya bikin lagi Kayak gitu lagi Gitu-gitu aja bro Simple sebenernya Yang penting sering dan Sering latihan dan tahu gitu Nanti tuh mesti ngapain aja Oke kalau ini udah Refresh aja disini Refresh lagi Terus kita coba-coba Mulai dari Klik Youtube-nya Klik kanan Open new link tab Maka akan kebuka Aman Terus Kita coba Klik About me Ya Ini hover-nya kan warna oranye Lo ganti jadi hitam Misalnya pas di hover gitu loh Biar ada kerjaan gitu ya Biar nggak Cuman ikutin tutorialnya Biar ada PR ya Buat lo nih PR Kalau di hover Warnanya jadi hitam ya Bukan warna oranye Apa tuh oranye ya Itu Jadi hitam Itu PR 1 Terus PR 2 Klik About me Udah Tentang saya bisa kalian baca disini Kalau di klik Maka akan ke Youtube lagi Nah ganti nih Kalau tentang saya Bisa kalian baca disini Lo disini bikin sesuatu hal yang baru Di konten satunya Terserah lo Itu tugas lo ya Terus Di kontak me Kita klik lagi Ini kalau balik lagi ke home udah bisa Tuh Ke about me Ke home About me Ke kontak me Bisa tuh semuanya ya Dengan cara yang sangat mudah Buat lo yang belum pernah modding sekalipun gitu kan Bisa ikutin gitu Itulah ya semester 1 Ya Cuy University bro Jangan lupa Makanya Aduh Sampai ngebudah Oke Jadi tugasnya nanti buat kalian berikutnya adalah Memodifikasi bagian about me ini Supaya sesuai Seperti apa yang kalian Udah pelajari Masing-masing Tapi gue membuka Gerbang aja Bahwa ngeding itu Nggak Nggak horror Sehorror-horror Kayak gimana harus butuh Website Eh butuh Apa namanya Komputer yang Mahal 12 juta gitu Nggak perlu ya Ini karena cuman Buka VS Code doang Yang penting lo bisa buka VS Code Atau bisa Pakai text editor yang ringan-ringan Banyak lah Lo bisa cari di Google Text editor untuk modding HTML Misalnya gitu-gitu Bisa Ini cuman Tiga file HTML Satu CSS Lo udah bisa bikin kayak gini Dan ini bisa dimasukin ke server Kurang lebih Oke kurang lebih kayak gini doang Terus Sekarang gue coba ini Gue upload ke hostingan gratis Supaya bisa kalian cek juga Jadinya seperti kayak gimana ya Oke kita coba pakai replete Jadi kalian kalau udah bikin ini Lo bisa ikutin hal yang sama kayak gue gini Pakai replete Kalau udah buka repletnya Kita tinggal bikin nih disini Create baru Terus Tungguin kayak gini HTML CSS Kasih nama misalnya Apa ya Cui University University Sesi 1 web Web gitu Create Repel Kalau udah seperti ini Folder ini gue Bakal masukin Sono gitu Kurang lebih Ya tungguin aja dulu Close Close Ini gue masukin Thread Place Dan sekarang Kalian bisa ngecek sendiri Websitenya itu Seperti apa Kalau ini gue run Kita udah bisa Kita udah punya linknya Dan ini yang tadi terbuka Kalau linknya kita buka disini Enter Website kita sudah jadi ke Browser Dan kalian bisa share Website linknya ini Ke temen-temen kalian Bahwa kalian udah pernah bikin website Kayak gitu bro Sungguh sangat simple About me nya udah ada Contact me nya udah ada Gimana Masih bisa bilang Susah bikin website Ya sebenarnya Kalau niat Dan ada usaha Bisa ya Tapi kan Ya minimal Ada perseratan beberapa Tadi ya kan Punya text editor Punya internet Punya spek komputer Ada gitu Kurang lebih ada RAM nya 2GB Gitu kan Cuman bisa TML CSS Dan kalian pun Bahkan yang nonton video ini Dan udah mencoba Sampai set in the numbers Seperti ini Apakah lama Belajarnya TML CSS nya Enggak kan Bisa langsung ikutin Ikut-ikutan gitu Tapi Apa Yang masih dipelajarinya Masih banyak gitu Itu tuh cuman Berdasarkan studi kasus Nah kalau belajarnya Tidak berdasarkan studi kasus Akan lama Tapi kalau belajarnya Langsung studi kasus Tidak tahu Elemen-elemen yang lainnya Karena lu belum belajar Yang gitu-gitu Jadi Bagusnya adalah Kalau punya waktu 24 jam sehari Ya 12 jam nya Buat baca-baca Dokumentasi 12 jam nya Buat implementasi Ngoding Jadi lu gak tidur Kurang lebih kayak gitu aja ya Ini link nya Gue bakal masukin ke deskripsi Lu bisa cek juga Untuk referensi Dan source code nya Nanti bakal gue masukin juga Di deskripsi Buat lu Ngecek-ngecek gitu Kurang lebih ya Ya semoga bermanfaat Untuk di playlist semester 1 ini Sampai jumpa di semester 1,5 Bertemu lagi sama gue Nanti disana Kalau kalian udah bisa Berhasil yang kayak ginian Berarti udah bisa lulus kelas Cui University semester 1 Nanti naik kelas ke Cui University semester 1,5 Semester 1,5 Terus semester 2,2,5 Nanti semakin dalam Semakin bisa jadi programmer Yang industrial gitu Kurang lebih Karena kan gue bukan Anak teori juga Jadi Sorry kalau banyak teori yang miss Karena gue Jarang baca orangnya Gue lebih sering Praktek ya Lebih seru Ngulik-ngulik kayak gitu Kurang lebih kayak gitu aja Semoga bermanfaat Karena Udah Durasinya udah mau 2 jam juga Seru banget Bisa bikin playlist Oke kita cek dulu ya Bikin playlist Apa namanya Semester-semesteran Jadi itu tuh lagi Lagi merancang juga Ini ya playlist Supaya lebih Bagus lagi Jadi di Cui University semester 1 itu Buat yang beneran Pemula awam banget Ke dunia coding Kalian bisa ikutin Dan bisa jadi Sesuatu gitu Berdasarkan studi kasus Plus belajar juga Dari nol Ada sprint web link 3 Jadi kalian kalau udah Ngikutin yang ini Sprint web Ya ini web Apa ya Web personal pribadi Dari nol Buat pemula Bisa yang sprint web link 3 Atau yang ini HTML CSS bootstrap Bisa diikutin The series ini ya Si full playlist Jadi Lu mesti cek playlist lah Kalau di gue mah Kalau enggak Acak-acakan Soalnya videonya Terus cari tau cuy Ini cuma sebagai Referensi-referensi aja Terus nanti Kalau ini udah semua Lu bisa move ke Yang cuy University 1.5 Yang mana di dalamnya Itu ada konsep book Yang Kurang lebih Apa ya Mata pembelajarannya adalah Kayak semacam Konsep-konsep yang ada Di dunia programming Yang belum diketahui banyak orang Misalnya Apalagi yang di luar Industri Itu gue berbagi Apa-apa yang ada di industri Industri itu Maksudnya Dunia pekerjaan Real programming profesional Kurang lebih kayak gitu Dasar-dasarnya Gue taruh disini gitu Terus Ada reek.js From 0 Yang mana ini Bagian dari Library-library Framework-framework Terus Print web film Ya lu bisa masuk ke Semester 1.5 Nanti akan ada Semester 2 Ngapain Semester 3 Doain aja semoga bisa terus menerus Seperti ini Dengan dukungan kalian juga Yang udah subscribe juga Jadi lebih semangat lagi bikin Cui University nya berkembang Sampai ke semester ending Dan menghasilkan lulusan-lulusan Yang industrial Dalam kutip ya Programmer-programmer Indie Di otodidak Dan bisa bekerja secara profesional Lewat playlist ini doang Doain aja Ini masih permulaan Jadi Semoga Kalian pun bisa mendapatkan berkah Dari video-video gue Dan thank you banget Udah subscribe gue Apalagi yang udah jadi Member disini Ada beberapa member Banyak banget ya Buat yang mau jadi member Tinggal klik aja Tombol join nya Disini Ada tombol join Dan kalian pilih Mau aktivist coders Ataupun mania coders Kalau aktivist coders Nanti mendapatkan Beberapa benefit Seperti ini Dan mania coders bisa mendapatkan Benefit yang lebih dari itu Termasuk juga yang ini Jadi mania coders Yang full access Juga video Pembelajaran Kurs gue Yang durasinya kurang lebih Bisa sampai 5 jam Seperti yang bisa kalian lihat Di Cinemembers only video Ada Satu jam setengah Eh Dua jam Tiga jam Lima jam Lima jam Lima jam Apa yang dipelajari adalah Sesuai industri Biasanya kayak gitu Kurang lebih Oke Semoga berhasil Membuat website Yang seperti ini Sampai jumpa Di konten berikutnya Jangan lupa Di share videonya juga Thank you Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video